King Yan melayang diam-diam di udara di atas ibu kota prefektur. Di belakangnya berdiri King Yi dan Su Ling Tian. Di belakang mereka bertiga ada sekelompok 50 prajurit berbaju besi hijau. Semua prajurit ini memiliki aura yang kuat. Mereka adalah prajurit elit dari sub-aula Azur Dragon. Selain prajurit Aula Naga Biru yang dibawa King Yan, keluarga Glan, Feng, dan Cao juga membawa elit mereka sendiri. Glan Lily berdiri diam di samping Glan Hao Hai, menatap ibu kota prefektur. Menara ki primordial di ibu kota kabupaten mungkin adalah sebuah harta karun. Formasi pelindung yang dihasilkannya sebenarnya sangat kuat. King Yan menatap formasi pelindung di bawah dengan mata menyala-nyala. Su Ling Tian tersenyum dan berkata, Tuan King Yan, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi menara vitalitas telah diwariskan sejak zaman kuno. Ada banyak harta karun dan teknik rahasia yang diwariskan di dalamnya. Jika kita dapat merebut ibu kota prefektur, menara vitalitas akan sangat bermanfaat bagi Aula Naga Biru. Su Ling Tian berasal dari kediaman Markis Baicuan di prefektur mungkin, jadi dia secara alami tahu tentang menara vitalitas. Sekarang King Yan bertanya tentang hal itu, dia secara alami menjelaskannya kepadanya dengan senyum tersanjung. Bukankah Balai Naga Biru sedang mencari keturunan Ryuka? Mengapa Anda mencoba merebut menara asal ki dari tiga klan besar kami? Blan Hao Hai memimpin Feng Tian dan Cao Zi di depan King Yan dan yang lainnya. Melihat aliansi tiga keluarga, King Yan menyipitkan matanya dan mencibir, setiap orang memiliki bagian. Menara vitalitas adalah harta yang diturunkan dari zaman kuno. Anda tidak dapat mengambil semuanya untuk diri Anda sendiri. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk mematahkan formasi pertahanan ini? Kami berempat akan mendapat bagian menara vitalitas. Selain itu, saya mendengar bahwa putra Lunan Tian, Elefei Tao, diam-diam membawa keluarga Zuo ke rumah Markis Kin untuk membantu Zuo Wen yang telah meninggal. Dengan menghancurkan formasi pertahanan ini, kita juga dapat menemukan keturunan Ryuka. Mendengar ini, sudut mulut Grand Hao Hai sedikit melengkung. Tampaknya King Yan telah menempatkan beberapa mata-mata di kabupaten Mukin. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengetahui bahwa keturunan Ryuka disembunyikan di kabupaten Mukin oleh Elefei Tao. Menara elemental sangat besar. Memang sangat sulit bagi ketiga keluarga besar kita untuk membaginya sepenuhnya. Dengan Blue Dragon Hall Mu, itu tepat. Namun yang terpenting saat ini adalah kita harus bekerja sama untuk mematahkan formasi pertahanan tersebut. Blan Hao Hai tersenyum dan menyetujui usulan King Yan. Meskipun tiga klan besar telah bergabung, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada tim King Yan. Namun, pengaruh Balai Naga Biru di kota Kekaisaran berada di atas tiga klan besar mereka, jadi mereka tidak boleh terlalu menyinggung perasaan mereka. Lakukan, jika tidak, segalanya mungkin berubah jika kita menundanya. King Yan menganggup, lalu melirik ke arah King Yi dan Su Lingtian di belakangnya. Keduanya menganggup dan melangkah maju. Aura mengerikan keluar dari tubuh mereka. Pada saat yang sama ketika King Yi dan Su Lingtian melangkah maju, Gren Hao Hai, Feng Tian, dan Cao Zi juga melangkah maju. Demikian pula, Aura menakutkan muncul dari tubuh mereka. Mereka berlima adalah orang terkuat yang datang ke kota Kekaisaran kali ini. Jika mereka bekerja sama, mereka harusnya mampu menembus formasi pertahanan. Dalam formasi pertahanan, Master of the Meteorite, Marcus Yongsheng Kinni, dan Master Sekte Suanyuan Li dari Sekte Pedang Kekaisaran juga melihat tindakan Gren Hao Hai dan yang lainnya. Wajah mereka langsung menjadi pucat pasi. King Yi, Su Lingtian, Gren Hao Hai, Feng Tian, dan Cao Zi semuanya memancarkan Aura yang menakutkan. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa formasi pertahanan tidak akan bertahan lama jika mereka berlima bekerja sama. Apa yang harus kita lakukan? Master of the Meteorite bertanya dengan sedikit panik. Wajah Suanyuan Li Cekung, dan kulitnya tidak terlihat lebih baik. Adapun markis dari Yongsheng Kinni, tatapannya gelap saat dia berkata, Bukankah Aula Naga Biru datang kali ini untuk keturunan Ryuka? Jika kita menyerahkan keluarga Zuo, mungkin Balai Naga Biru akan mundur karena hal ini, dan tekanan terhadap kita akan berkurang banyak. Wajah Luo Xing, King Lian, dan Elefei Yitau berubah drastis saat mendengar kata-kata Kinni. Elefei Yitau berkata dengan suara yang dalam, Markis Kin, ini tidak mungkin. Keluarga Zuo adalah klan Zuo Wen. Saya tidak akan menyerahkan mereka. Zuo Wen sudah mati. Mengapa kamu masih melindungi klan mereka? Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup Anda untuk ini. Kinni mendengus dingin. Dengan menghentakkan kakinya, dia benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah rumah Markis Kin. Markis Kin, kamu. Mata Elefei Yitau menyipit. Dengan menghentakkan kakinya, dia juga berubah menjadi seberkas cahaya dan menyusul Kinni. Dia menatap Kinni dengan dingin. Elefei Yitau, kamu bukan tandinganku. Sebaiknya kau menyingkir dari hadapanku. Jika tidak, Markis ini tidak dapat menjamin bahwa Anda tidak akan terluka. Tatapan Kinni menjadi sangat suram. Sejak dia mengetahui bahwa Kin Batian telah tewas dalam pertempuran sembilan negara, kepribadian Kinni menjadi lebih eksentrik. Khususnya, semakin dia memandang para jenius lain di kabupaten Mukin, semakin dia tidak menyukai mereka. Meskipun penampilan Zuowen di ibu kota kekaisaran sangat memuaskan, Kinni merasakan kecemburuan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Putra yang dibesarkannya dengan susah payah telah meninggal dalam pertempuran sembilan negara, dan rakyat jelata dari kota tingkat rendah sebenarnya telah masuk tiga besar dalam peringkat Kaisar Biru Langit. Dia secara alami merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Sekarang Ola Naga Biru datang untuk meminta mereka, Kinni tentu saja tidak bisa menyanyiakan energinya untuk melindungi klan keluarga Zuowen yang tidak berguna itu. Astaga! Dua tokoh lagi diblokir di depan Kinni. Keduanya secara alami adalah Luo Xing dan King Lian. Wajah kedua wanita itu juga dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Markis Kin, Zuowen dengan susah payah memperoleh tempat kedua dalam pertempuran sembilan kabupaten untuk kabupaten Mukin Kami. Bagaimana Anda bisa memperlakukan keluarga Zuowen-nya seperti ini? Bahkan jika keberadaan Zuowen tidak diketahui, kita tidak boleh mengkhianatinya, kata Luo Xing dengan tatapan mematikan di matanya yang indah. Mengkhianati dia, Zuowen itu sudah mati. Mengapa kita harus melindungi keluarganya untuknya? Juga, Balai Naga Biru dan tiga keluarga datang untuk menyerang kabupaten Mukin terutama karena Zuowen itu. Jika bukan karena Zuowen itu, apakah kabupaten Mukin kita akan jatuh ke kondisi seperti itu? Wajah Kin ini dipenuhi dengan senyuman dingin. Dia menghentakkan kakinya, dan aura kaisar roda sembilan tingkat tertinggi pun meledak. Dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak menghalangiku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Master of the Meteorite, yang awalnya menonton dari samping, melihat bahwa Luo Xing dan King Lian sebenarnya telah bergerak untuk menghentikan Kin ini. Matanya yang indah berkedip-kedip, dan seberkas cahaya bintang keluar dari lengan bajunya, mengikat Luo Xing dan King Lian dan menarik mereka ke sisinya. Menguasai, mengapa kau melakukan ini? Kita tidak bisa menyerahkan keluarga Zuowen. Terikat oleh cahaya bintang, Luo Xing dan King Lian tidak bisa bergerak sama sekali. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan saat mereka melihat ke arah Master of the Meteorite di samping mereka dengan rasa tidak percaya. Luo Xing, King Lian, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam masalah ini, Master of the Meteorite menggelengkan kepalanya dan berkata dengan berat hati. Melihat kemunculan Master of the Meteorite, kedua wanita itu juga tahu bahwa Master of the Meteorite telah setuju dengan pendekatan kini. Dia berencana menyerahkan keluarga Zuowen dengan harapan Balai Naga Biru akan mundur. Elefe Yitau, menurutku, kamu sebaiknya menyingkir. Jangan memaksa kami untuk bergerak. Sinar cahaya pedang yang hirup pikup melesat. Master dari sekte pedang penguasa, Suanyuan Li, datang ke sisi kini dan menatap Elefe Yitau dengan acuh-ta'acuh. Saudara Suanyuan, saya pikir Anda akan menjadi pria baik dan menghentikan saya. Sekarang sepertinya saya salah. Melihat Suanyuan Li di sampingnya, sudut mulut kini sedikit melengkung saat dia berbicara dengan agak mengejek. Wajah Suanyuan Li dingin saat dia berkata tanpa menoleh, musuh ada di depan kita. Tentu saja, kita tidak akan mempermasalahkan hal-hal sepele ini. Wajah Elefe Yitau pucat. Dia tidak menyangka bahkan Suanyuan Li akan bergerak. Namun, Elefe Yitau tidak mundur. Sebaliknya, dia menginjak kakinya dan aura alam Kaisar Roda Tujuh yang terhebat meledak. Tindakanmu sudah membuktikan jawabanmu. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kami karena menindas Junior sepertimu. Suanyuan Li menyipitkan matanya. Dia menghentakkan kakinya dan pedang panjang di punggungnya segera terhunus. Itu berubah menjadi hujan pedang yang memenuhi langit dan menyapu langsung menuju Elefe Yitau. Pedang Ki yang menakutkan menembus kehampaan seolah ingin menghancurkan langit. Elefe Yitau meraung dengan marah dan melepaskan energi asal yang tak ada habisnya. Itu membentuk lapisan perisai angin astral di permukaan tubuhnya dalam upaya untuk memblokir hujan pedang. Bang! Sayangnya, jarak antara Elefe Yitau dan Suanyuan Li terlalu besar. Perisai angin astral tidak bertahan lama sebelum dipatahkan oleh hujan pedang. Suanyuan Li memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Saudara Kin, ayo masuk ke rumah Markis Kin. Setelah memukul mundur Elefe Yitau, ekspresi Suanyuan Li menjadi dingin. Dia tidak terus mengejar. Sebaliknya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki rumah Markis Kin. Kin Li menatap penuh arti pada Elefe Yitau yang terluka parah tidak jauh dari situ. Dia menginjak kakinya dan mengikuti Suanyuan Li ke rumah Markis Kin. Setelah beberapa saat, Kin Li dan Suanyuan Li mengeluarkan sangkar besar yang terbuat dari energi asal dari rumah Markis Kin. Orang-orang di dalam kandang semuanya adalah anggota keluarga Zuo, termasuk Zuo Xiangding, Zuo Beitian, dan anggota keluarga Zuo berpangkat tinggi lainnya. Generasi muda yang diwakili oleh Zuo Xiangding dan Zuo Meyer berkumpul di belakang Zuo Xiangding dan yang lainnya. Mata mereka dipenuhi amarah. Mereka dijemput oleh Elefe Yitau dari ratan Armor City. Terlebih lagi, Elefe Yitau memang memperlakukan mereka dengan niat baik, yang membuat mereka memiliki kesan yang baik terhadapnya. Tentu saja, alasan utama mereka datang ke rumah Markis Kin adalah untuk menemui Zuo Wen. Bagaimanapun, pertempuran sembilan negara telah berakhir, dan Zuo Wen seharusnya kembali. Elefe Yitau tidak memberitahu keluarga Zuo tentang kematian Zuo Wen. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa Zuo Wen tertunda karena sesuatu dan membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun untuk kembali. Zuo Xiangding dan yang lainnya tidak curiga. Sebaliknya, mereka dengan sabar menunggu kembalinya Zuo Wen di rumah Markis Kin. Namun, aktivasi tiba-tiba dari formasi pertahanan menara energi asal hari ini juga menarik perhatian Zuo Xiangding dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak tahu mengapa hal ini terjadi, mereka tahu bahwa ibu kota prefektur sedang menghadapi suatu masalah. Mereka juga tahu bahwa mereka lemah dan tidak bisa membantu banyak, jadi mereka tidak keluar dari rumah Markis Kin. Namun, Kin Ni dan Suanyuan Li tiba-tiba menerobos masuk dan menangkap seluruh anggota keluarga mereka tanpa pandang bulu. Hal ini membuat keluarga Zuo sangat marah dan bahkan sedikit bingung. Markis Kin dan Patriark Suanyuan, apa maksudmu dengan ini? Mengapa Anda menangkap anggota keluarga Zuo kami? Dan kemana Tuan Muda Elefe Yitau pergi? Zuo Xiangding, pemimpin tertinggi keluarga Zuo, bertanya dengan tenang. Wajah Suanyuan Li dingin dan acuh tak acuh. Kin Ni mencibir dan berkata, Jangan berpura-pura. Keluarga Zuo Anda adalah keturunan Ryuka. 832. Zuo Xiangding dan yang lainnya bingung. Fakta bahwa keluarga Zuo adalah keturunan Ryuka adalah sebuah rahasia. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya, jadi bagaimana Kin Ni tahu? Tahukah kamu mengapa susunan pelindung menara vitalitas diaktifkan? Ola Naga Biru di Ibu Kota Kekaisaran datang untuk menangkapmu keturunan Ryuka. Karena Anda melibatkan prefektur kami, kami tidak punya pilihan selain menyerahkan Anda, kata Kin Ni sambil tersenyum acuh tak acuh. Ekspresi Zuo Xiangding jelek ketika dia bertanya, bagaimana Balai Naga Biru tahu tentang ini? Zuo Xiangding tahu bahwa sejak Balai Naga Biru datang untuk menangkap mereka, mereka telah dengan jelas memastikan fakta bahwa mereka adalah keturunan Ryuka. Namun, dia masih bingung. Keluarga Zuo sangat rendah hati selama bertahun-tahun, jadi bagaimana Balai Naga Biru mengetahui identitas mereka sebagai keturunan Ryuka? Rahasia kejeniusan keluargamu, Zuo Wen, yang memiliki jiwa naga terungkap. Kudengar dia dikepung dan dibunuh oleh para ahli di Aola Naga Biru. Apakah keluarga Zuo masih berani menyangkalnya? Kin Ni mencibir. Apa? Balai Naga Biru menemukan jiwa naga Zu Wen dan membunuhnya. Ketika Kin Ni mengatakan ini, Zuo Xiangding dan anggota keluarga lainnya terdiam. Mata mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Mereka juga tidak menyangka jiwa naga Zu Wen akan ditemukan oleh Aola Naga Biru. Mereka sangat menyadari betapa mengerikannya Aola Naga Biru. Jika mereka benar-benar mengirim ahli untuk mengepung dan membunuhnya, peluang Zu Wen untuk bertahan hidup memang sangat kecil. Apakah Elefei Itao mengundang keluarga Zuo ke ibu kota prefektur untuk menangkap kita semua sekaligus? Zuo Tian yang muda dan terburu nafsu tiba-tiba melangkah maju dan bertanya dengan suara agak serak. Bibir Kin Ni membentuk senyuman mengejek. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, Elefei Itao memperlakukanmu dengan tulus. Namun, dengan musuh di depan kita, apa gunanya dia menolak? Dia hanya seorang junior. Mendengar kata-kata itu, anggota keluarga Zuo pun melihat Elefei Itao yang terluka. Mata mereka berkedip-kedip, dan mereka tahu bahwa mereka telah salah memahami Elefei Itao. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, formasi pertahanan bergetar hebat. Gren Hao Hai, King Yi, dan empat lainnya bergabung untuk menyerang formasi pertahanan. Mereka mulai bergerak. Kita harus membawa anggota keluarga Zuo ini dan bernegosiasi dengan mereka. Suanyuan Li datang ke sisi Kin Ni dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kin Ni mengangguk. Dengan lambayan tangan kanannya, dia mengangkat penjara Yuan Qi yang mengikat anggota keluarga Zuo dan mengikuti Suanyuan Li ke puncak menara. Mata indah Master of the Meteorite berkedip saat dia perlahan mengikuti di belakang Kin Ni dan Suanyuan Li bersama King Lian dan Luo Xing yang dipenjara. Pada saat ini, Gren Hao Hai dan empat lainnya dalam formasi pertahanan juga memperhatikan Kin Ni dan Suanyuan Li di puncak menara Originki di bawah. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan anggota keluarga Zuo diikat oleh Kin Ni. Tuanku, bisakah kita bernegosiasi? Kin Ni berkata dengan keras. Mendengar ini, Gren Hao Hai dan empat orang lainnya menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap Kin Ni dan Suanyuan Li dengan mengejek. Kin Ni dan Suanyuan Li hanya berada di puncak tahap kaisar roda ke-9 tertinggi. Bagi mereka berlima, mereka tidak berarti apa-apa seperti semut. King Yan melihat melewati mereka berlima dan menatap Kin Ni dan Suanyuan Li. Dia berkata dengan acuh tak acuh, negosiasi. Apakah menurut Anda Anda berdua memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya? Ekspresi Kin Ni dan Suanyuan Li sedikit berubah karena kata-kata King Yan. Namun, ekspresi Kin Ni tidak berubah. Sebaliknya, dia tersenyum lebar dan berkata, Kamu pasti Lord King Yan dari Aula Blue Dragon. Kami tahu tujuan kunjungan Anda, Tuan King Yan. Anda pasti berada di sini demi keturunan Ryuka, bukan? Sekarang, semua keturunan Ryuka ada di tanganku. Kami bersedia mempersembahkan keturunan Ryuka ini kepada Anda dengan kedua tangan. Kami hanya meminta agar Tuan King Yan melepaskan ibu kota prefektur kami. Postur Kin Ni sangat rendah hati, dan dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Sikap budak ini menarik tatapan menghina Eleve Itao. Kin Ni ini benar-benar tak tahu malu. Sayangnya Eleve Itao terluka parah dan tidak bisa melawan sama sekali. Sekarang, dia didukung oleh para jenius lainnya dari keluarga Markis Kin. Dia hanya bisa diam-diam menyaksikan Kin Ni dan Suanyuan Li bernegosiasi dengan King Yan. Oh, mereka adalah keturunan Ryuka. King Yan melirik penjara energi unsur di tangan Kin Ni, tapi pandangannya tertuju pada Grand Hao Hai. Dia tahu bahwa keluarga Hibah dan keluarga Zuo telah berteman selama beberapa generasi. Mereka pasti sangat akrab dengan keluarga Zuo. Grand Hao Hai menganggup pada King Yan, lalu memandang Zuo Xiang Ding di penjara energi unsur. Dia tersenyum dan berkata, Pak Tua Zuo, saya tidak bertemu Anda selama lebih dari 20 tahun. Tulang Anda cukup sehat. Zuo Xiang Ding menatap Grand Hao Hai dalam-dalam. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Berikan Hao Hai. Apakah Anda yang memberitahu Blue Dragon Hall tentang jiwa naga Zuo Wen? Meskipun temperamen Zuo Wen terkadang keras kepala, gayanya dalam melakukan sesuatu sangat mantap. Dia tidak percaya kalau Ryuka akan menyerahkan dirinya begitu saja dan membiarkan Balai Naga Biru mengetahui identitasnya sebagai keturunan Ryuka. Oleh karena itu, Zuo Xiang Ding telah lama curiga bahwa seseorang mungkin telah memberitahu Zuo Wen, dan orang tersebut tidak diragukan lagi adalah Grand Hao Hai. Sudut mulut Grand Hao Hai sedikit melengkung. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, Orang tua, kamu pasti bercanda. Alasan mengapa Zuo Wen ditemukan terutama karena dia terlalu sombong dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Ini tidak ada hubungannya denganku. Zuo Xiang Ding mencibir dan berkata, 20 tahun yang lalu, Xiao Tian tiba-tiba menghilang di ibu kota kekaisaran. Terlebih lagi, dikatakan bahwa jiwa naganya sedang diburu oleh Aola Naga Biru. Saya tahu ini ada hubungannya dengan Anda. 20 tahun telah berlalu. Kamu bahkan tidak melepaskan putra Xiao Tian. Sekarang kamu berencana mengambil tindakan melawan keluarga Zuo kita. Berbicara sampai di sini, Zuo Xiang Ding tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, Berikan Hao Hai. Keluarga Zuo saya memperlakukan keluarga hiba Anda dengan baik. Xiao Tian bahkan memperlakukanmu sebagai saudara. Itu sebabnya dia pergi ke ibu kota kekaisaran sendirian bersamamu Untuk membantumu mendirikan keluarga hibah. Tapi bagaimana denganmu? Inikah caramu memperlakukan Xiao Tian, putranya, dan keluarganya? Gren Hao Hai menyipitkan matanya, Yang mengandung sedikit rasa dingin. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Pak Tua Zuo, kamu melebih-lebihkan. Anda tidak dapat berbicara tanpa bukti. Saya tidak tahu apa-apa tentang hilangnya Xiao Tian saat itu. Adapun Zuo Wen, Aku mengatakan bahwa itu karena dia tidak tahu bagaimana menahan diri sehingga Balai Naga Biru mempunyai sesuatu pada dirinya. Apa hubungannya denganku, Gren Hao Hai? Gren Hao Hai tidak mengatakan apapun lagi. Dia berdiri diam di antara lima orang itu. Dia ingin melihat bagaimana kini akan bernegosiasi dengan mereka. King Yan melirik Zuo Xiang Ding dan Gren Hao Hai dengan penuh arti. Dia tahu bahwa keluarga hibah dan keluarga Zuo memiliki rahasia yang tidak mereka ketahui. Namun, King Yan tidak bertanya. Ini adalah masalah pribadi orang lain. Dia hanyalah orang luar dan tentu saja tidak bisa ikut campur. Saat ini, prioritasnya adalah mengalahkan sisa-sisar yuka. Melihat kembali ke arah kini, King Yan berkata dengan acuh-ta'acuh, kami memiliki dua tujuan untuk datang ke ibu kota kekaisaran. Satu adalah untuk menangkap sisa-sisar yuka, dan yang lainnya adalah pagoda asalki. Jika Anda dapat menyerahkan pagoda asalki dengan kedua belah pihak, kami dapat mempertimbangkan untuk tidak menyerang wilayah Anda. Ketika King Yan mengatakan ini, ekspresi kini, Suanyuan Li, dan Master of the Meteorite berubah. Pagoda asalki adalah fondasi ibu kota kekaisaran. Itu juga merupakan fondasi yang menjamin kemakmuran para jenius di ibu kota kekaisaran. Jika pagoda asalki diambil oleh King Yan, fondasi ibu kota kekaisaran mereka akan menjadi tidak stabil. Pada saat itu, akan jauh lebih sulit untuk membina orang-orang jenius. Oh, jangan bilang kamu tidak mau. Dengan barisan kami, hanya masalah waktu sebelum kami membuka susunan pelindung ini. Begitu kita menerobos masuk, sulit untuk menjamin bahwa kita tidak akan memulai pembantaian, jadi saya tahu kalian semua adalah orang-orang pintar dan tahu pilihan yang tepat. Melihat kini dan yang lainnya ragu-ragu, King Yan mencibir dan suaranya menjadi sangat dingin, mengandung sentuhan niat membunuh yang kejam. Ekspresi kini dan Suanyuan Li sedikit berubah. Saling bertukar pandangan, kini mengertakkan gigi dan berkata, kami bersedia memberi anda pagoda ki asal, tetapi setelah anda memasuki ibu kota kekaisaran, anda tidak boleh menyentuh rumah markis yang berkembang, sekolah pedang kekaisaran, dan giyok pengadilan bintang perawan. Melihat kini setuju, ekspresi King Yan sedikit rileks, tentu saja. Tujuan kami hanyalah sisa-sisa Ryuka dan pagoda asal ki. Selama anda tahu apa yang baik untuk anda, tentu saja kami tidak akan menyentuh kekuatan anda. Kalau begitu terima kasih, Tuan King Yan. Kini tersenyum datar. King Yan mendengus dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu, bisakah kamu membuka susunan pelindung sekarang? Apakah anda ingin kami berdiri di luar? Markis Kin. Jangan membukanya. Sekali anda melakukannya, anda akan menyesalinya. Saat Kini hendak membuka barisan pelindung, Elefe Yitau, yang didukung oleh para jenius dari keluarga Markis Kin, tiba-tiba berteriak, ingin menghentikan Kini. King Yan melirik Elefe Yitau dan melanjutkan, jangan kehilangan nyawamu karena perkataan beberapa badut. Saya sudah katakan sebelumnya, jika anda tidak membukanya, ketika kami memecahkan susunannya, pasukan anda akan melupakan keberadaan mereka di ibu kota kekaisaran. Bukalah, dan aku bisa mengampuni kekuatanmu. Kini dan Suanyuan Li menganggup dan tidak berhenti karena kata-kata Elefe Yitau. Keduanya berulang kali membuat segel tangan dan menamparkan bagian atas pagoda asal Ki. Tiba-tiba, susunan pelindung yang menutupi bagian atas pagoda asal Ki benar-benar runtuh menjadi ketiadaan pada saat ini. Melihat susunan pelindung yang tersebar, King Yan mengungkapkan senyuman samar dan segera memimpin King Yi dan yang lainnya mendarat di atas pagoda asal Ki. Glan Hao Hai dan yang lainnya juga memasuki pagoda asal Ki. Tuan King Yan, ini adalah sisa-sisa keluarga Ryuka. Aku akan menyerahkannya padamu. Kin Ni datang ke depan King Yan sambil tersenyum lebar. Dengan lambayan tangan kanannya, dia menyerahkan penjara asal Ki kepada King Yan, wajahnya penuh sanjungan. Mengambil penjara asal Ki, King Yan dengan samar melirik ke arah anggota keluarga Zuo yang menatap dengan marah ke dalam sangkar. Senyuman di bibirnya semakin dalam, dan dia menepuk bahu Kin Ni. Kamu melakukannya dengan baik. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa bekerja untuk Tuan King Yan. Kin Ni buru-buru menganggup dan membungkuk. Senyuman mengjilat di wajahnya semakin dalam, seolah dia adalah anjing yang paling setia. Bang! Pada saat ini, tangan kanan King Yan mengepal dan menabrak dan Tian bawah Kin Ni tanpa peringatan. Asal Ki yang kuat menyerbu dan langsung menghancurkan dan Tian Kin Ni. Mata Kin Ni melotot saat dia memandang King Yan dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa King Yan tiba-tiba menyerangnya. Kamu telah membuat kami menunggu begitu lama di dalam barisan pelindung. Kamu juga telah melakukan dosa besar. Anggap saja ini hukuman kecil. 833 King Tian berubah menjadi naga. Kin Ni jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Dia masih tidak percaya King Yan telah melumpuhkannya. Ketika dia melihat Kin Ni menjadi lumpuh, murid-murid Suanyuan Li di dekatnya mengerut, dan dia benar-benar buru-buru menutupi dirinya dengan pedang Ki yang tak terbatas saat dia mundur berulang kali, dan matanya dipenuhi ketakutan. Kenapa kamu melakukan ini? Kami telah membuka formasi pertahanan untukmu dan bahkan menyerahkan garis keturunan Ryuka. Mengapa kamu melumpuhkanku? Kin Ni masih tidak percaya. Dia berteriak histeris, suaranya penuh keterkejutan dan kemarahan. Kau sangat bodoh. Apakah Anda percaya dengan apa yang kami katakan? Apa aku menjanjikan sesuatu padamu? King Yan mencibir. King Yi, jatuhkan orang itu dan lumpuhkan dia juga. Saya pribadi telah datang ke ibu kota kabupaten. Bukan saja para tokoh terkemuka di ibu kota kabupaten ini tidak keluar untuk menyambutku, mereka bahkan menggunakan formasi pertahanan untuk menghalangiku. Mereka pantas mati. Melumpuhkan kultivasi mereka sudah merupakan belas kasihan terbesar yang bisa saya berikan kepada mereka. King Yan menunjuk ke arah Suan Yuan Li yang mundur dan memerintahkan King Yi di belakangnya. King Yi menganggup dan dengan cepat bergegas menuju Suan Yuan Li. Melihat King Yi bergegas mendekat, wajah Suan Yuan Li berubah. King Yan tidak berniat melepaskannya. Hal ini membuatnya marah dan kaget. Di saat yang sama, ada sedikit penyesalan di hatinya. Jika dia mendengarkan eleve Yitau dan tidak membuka formasi pertahanan untuk membiarkan King Yan dan yang lainnya masuk, ibu kota masih bisa bertahan selama lebih dari setengah bulan. Tapi sekarang, untuk menyenangkan King Yan, dia tidak hanya membantu Kini menyerahkan garis keturunan Ryuka, tapi dia juga membuka formasi pertahanan untuk membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Dia tidak menyangka akan melukai dirinya sendiri. King Yan sebenarnya menyerang mereka berdua begitu dia masuk. Pedang melintasi dunia. Suan Yuan Li berteriak dengan marah. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan berubah menjadi pedang panjang besar di bawah kakinya. Dengan suara Swash, pedang panjang itu berubah menjadi pita dan terbang kekejauhan dengan ekor panjang di belakangnya. Sky Crossing Swat adalah salah satu teknik tipe tubuh armor yang lebih kuat dari Imperial Swat School. Itu bisa mengubah aura pedang seseorang menjadi pedang panjang dan melepaskan kecepatan yang sangat cepat. King Yi mendengus dingin, tidak mau kalah. Tangan kanannya membentuk cakar, dan semburan cahaya hijau meledak, berubah menjadi bayangan naga besar di bawah kakinya. Menginjak bayangan naga, kecepatan King Yi melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan. Dia bahkan jauh lebih cepat dari Suanyuan Li. King Yi mengejar Suanyuan Li dalam waktu 10 napas. Tangan kanannya membentuk cakar dan meraih Suanyuan Li. Suanyuan Li tidak bisa menolak sama sekali. Perbedaan keduanya terlalu besar. Setelah meraih Suanyuan Li, wajah King Yi menjadi dingin. Dia berubah menjadi bayangan hijau dan tiba di depan King Yan. Dia melemparkan Suanyuan Li ke depan King Yan dan berkata, Tuan King Yan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Seluruh tubuh Suanyuan Li bergetar. Orang-orang dari Balai Naga Biru terlalu kuat. Bahkan jika dia menggunakan teknik gerakan terkuatnya, Sword Crossing Heaven, dia tetap tidak bisa lepas dari tangan para ahli dari Blue Dragon Hall. Saat ini, Suanyuan Li sudah menyerah. Aku akan memberimu dua pilihan. Hancurkan budidayamu sendiri atau mati. Pilih sendiri. King Yan menatap Suanyuan Li dengan acuh tak acuh. Suaranya terdengar di telinga Suanyuan Li, menyebabkan wajahnya menjadi jelek. Apa? Sepertinya kamu ingin mati. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Senyuman di wajah King Yan semakin lebar. Yuan Li berkumpul di telapak tangan kanannya seperti pusaran air. Saya akan menghancurkan kultivasi saya sendiri. Melihat King Yan hendak bergerak, Suanyuan Li segera mengambil keputusan. Dia mengangkat tangannya dan kemudian memukul perut bagian bawahnya dengan keras. Terdengar retakan, seperti suara kaca pecah. Suanyuan Li memuntahkan darah, dan tiannya telah hancur total olehnya. Mulai sekarang, dia akan menjadi orang cacat. Master of the Meteorite, yang awalnya berada cukup jauh, perlahan mundur. Sejak kini dihancurkan oleh King Yan, Master of the Meteorite sudah menemukan ada sesuatu yang salah, jadi dia diam-diam mundur. Pada saat ini, Master of the Meteorite dan King Yan berada ratusan mil jauhnya. Memanfaatkan waktu ketika perhatian King Yan dan yang lainnya tertuju pada Suanyuan Li, penguasa meteorit dengan cepat membawa King Lian dan Luo Xing meninggalkan tempat ini. Kapan Master of the Meteorite menjadi begitu penakut? Tepat ketika Master of the Meteorite hendak meninggalkan tempat ini, sebuah suara keras datang, menyebabkan tubuh halus Master of the Meteorite sedikit gemetar. Dia berbalik dan membawa King Lian dan Luo Xing mundur beberapa langkah. Dia melihat sosok yang muncul di depannya dengan tatapan bermartabat. Orang ini sangat jelek dan hanya memiliki satu tangan. Itu adalah Suling Tian, yang hampir membunuh Suawan dengan serangan diam-diam. Siapa kamu? Apakah Anda juga anggota Blue Dragon Hall? Penguasa meteorit melindungi King Lian dan Luo Xing dan bertanya dengan dingin. He he, tidak masalah siapa saya. Yang penting kalian bertiga tidak bisa kabur. Ikuti saya ke tempat Tuan King Yan berada. Su Ling Tian melirik mereka bertiga dengan acuh tak acuh. Dengan lambayan lengan bajunya, Yuan Power yang menakutkan menyembur keluar. Itu seperti banjir dan binatang buas yang melilit Tuan Taman Meteorite. Wajah Master of the Meteorite berubah sedikit. Dia mengulurkan tangannya dan cahaya bintang yang tak berujung menyapu, membentuk zona berbintang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya untuk melindungi tubuhnya. Sayangnya, Su Ling Tian adalah makhluk tertinggi, yang jauh lebih kuat daripada penguasa meteorit. Energi primer yang menakutkan tercurah, dan cahaya bintang di depan Master of the Meteorite hancur seperti kertas. Memuntahkan seteguk darah, Master of the Meteorite mundur terus-menerus. Kemudian, tangan energi primer yang besar datang dan meraihnya. Su Ling Tian memanfaatkan momentum itu dan membawanya ke depan King Yan. Adapun Luo Xing dan King Lian, tingkat kultivasi mereka terlalu rendah, jadi Su Ling Tian tidak menganggapnya serius. Oleh karena itu, dia tidak menguncinya. Tuan King Yan, wanita ini adalah penguasa meteorit, pemimpin negara adidaya terakhir di prefektur, Taman Wanita Giyok. Dia siap membantu Anda. Su Ling Tian dengan santai melemparkan Master of the Meteorite ke depan King Yan. Lalu, dia menangkupkan tangannya dan berdiri diam di belakang King Yan. King Yan menganggup pada Su Ling Tian dan berkata pada Master Meteorite, permintaanku juga sama. Kamu harus menghancurkan kultivasimu sendiri atau mati. Wajah Master of the Meteorite pucat. Dia mengertakkan gigi dan dengan tegas menghancurkan budidayanya sendiri. Pada titik ini, para pemimpin negara adidaya di prefektur sudah mati atau hancur. Mereka pada dasarnya bukan lagi ancaman. Orang bijak tunduk pada keadaan. Bibir King Yan sedikit melengkung. Kemudian, dia memerintahkan penjaga Aula Naga Biru untuk membawa Suanyuan Li, Qin Ni, dan Master of the Meteorite di tangannya. Dia berdiri di langit di atas prefektur dan berteriak. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, memenuhi langit di atas prefektur. Rajurit prefektur, dengarkan baik-baik, kami berasal dari Aula Naga Biru Kota Kekaisaran, serta tiga dari lima keluarga besar, keluarga Hibah, keluarga Cao, dan keluarga Feng. Tujuan kunjungan kami kali ini adalah untuk menerima Kabupaten Mukin dan menara asal Ki Anda di ibu kota Kabupaten. Begitu dia mengatakan ini, banyak prajurit di prefektur keluar. Mereka menatap King Yan dan yang lainnya di langit dengan amarah di mata mereka. Namun segera, para prajurit ini melihat Suanyuan Li, Qin Ni, dan Master of the Meteorite di tangan para prajurit di Blue Dragon Hall. Kemarahan di mata mereka berubah menjadi keterkejutan. Markis Yongsheng Qin Ni, pemimpin Sekte Pedang Penguasa, Suanyuan Li, dan penguasa meteorit dari Istana Bintang Wanita Giok semuanya ditangkap hidup-hidup oleh mereka. Ini, ini sangat kuat. Lima keluarga besar di kota Kekaisaran dan Aula Naga Biru sangat kuat. Ketiga pemimpin tersebut adalah yang terkuat di antara negara Adidaya, tetapi mereka dengan santai digendong. Semuanya, jangan takut, kami masih memiliki Lunantian, Markis dari Mukin, dan Lord Luhantian, jenius tiada taraf dari negeri Setan Darah. Dikatakan bahwa Lord Luhantian berada di puncak alam Master Surgawi. Ketika Tuan Luhantian kembali, orang-orang ini tidak akan berani sombong di sini. Kekuatan King Yan dan yang lainnya memang mengejutkan banyak pejuang di prefektur, tetapi mereka sangat percaya diri pada Luhantian dan Luhantian. Belum lagi Luhantian, budidaya alam Master Surgawi Luhantian diketahui oleh hampir semua orang di prefektur ketika mereka mengepung rumah Markis di Baicuan. Semua orang tahu bahwa ada guru Surgawi yang kuat yang tersembunyi di rumah Markis Kin. King Yan mencibir dan terus berteriak, Apakah kamu masih memiliki harapan pada Luhantian dan Luhantian? Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Luhantian dibunuh oleh para ahli dari Aula Naga Biru di kota Kekaisaran, dan Luhantian ditangkap oleh Kaisar King dan dikurung di ruang bawah tanah kota Kekaisaran, tidak pernah melihat cahaya hari lagi. Apakah menurut Anda kedua orang ini masih bisa muncul? Begitu kata-kata ini diucapkan, langsung menimbulkan keributan di kalangan seniman bela diri ibu kota provinsi. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Luhantian sudah mati, dan Luhantian dipenjarakan oleh Kaisar King. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah orang ini mengada-ada? Melihat kerumunan yang ragu-ragu di bawah, King Yan tidak punya banyak kesabaran. Dia berkata kepada King Yi, gunakan serangan terkuatmu dan hancurkan keluarga Markis Kin. Aku ingin para pejuang bodoh di prefektur ini mengetahui apakah yang kukatakan itu benar. King Yi mengangguk. Dia mengambil langkah maju dan langsung tiba di langit di atas rumah Markis Mukin. Tangannya membentuk segel berulang kali. Segera, gelombang energi asal yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Cahaya biru itu sangat menyala-nyala. Seolah-olah King Yi telah menjadi matahari biru saat ini. Naga pengubah langit hijau. Sambil berteriak, tangan King Yi membentuk cakar. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya mencapai puncaknya. Kemudian, seekor naga hijau raksasa yang panjangnya hampir 10 ribu kaki lahir dari lampu hijau. Melolong. Raungan naga yang menakutkan terdengar. Kemudian, Azuridregen yang besar melihat ke bawah ke rumah Markis milik Mukin. Mata naganya yang dingin dipenuhi dengan kekejaman. King Yi menekan tangannya ke bawah. Naga hijau raksasa itu menukik ke bawah. Sasarannya adalah keluarga Markis Kin. Ledakan. Ledakan mengerikan terdengar. Setelah naga hijau memasuki rumah Markis Kin, ia memutar tubuh besarnya dan mulai menghancurkan bangunan di sekitar rumah Markis Kin. Setiap gerakan naga bisa menimbulkan kehancuran yang mengerikan. Untuk sesaat, jeritan menyedihkan memenuhi Mukin Markis Manor. Kemanapun Azuridregen lewat, tidak peduli apakah itu pavilion atau penggarap atau pelayan di dalamnya, mereka semua berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan ini dan menghilang sepenuhnya. Dalam sekejap, istana Mukin Markis yang awalnya megah dan megah berubah menjadi debu dan puing-puing di bawah kehancuran naga hijau. Di dalam puing-puing, bahkan ada aliran kecil darah yang berkumpul menjadi aliran kecil. Ini adalah darah para prajurit dan pelayan di rumah Markis Kin. Pada dasarnya, orang-orang di dalam tidak luput. 834. Elefei Itao mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya dipenuhi kesedihan, namun meski begitu, dia tetap tak berdaya. Dia terlalu lemah, sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memandang King Yan. King Lian dan Luo Xing juga mendatangi Elefei Itao. Mata mereka merah. Mereka juga melihat apa yang terjadi pada Master of the Meteorite. Kultifasinya langsung lumpuh, dan ia akan menjadi cacat total di masa depan. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena terlalu lemah. Di dunia seni bela diri di mana yang kuat memangsa yang lemah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara Elefei, jangan terlalu sedih, King Yan dan yang lainnya terlalu kuat. Luo Xing dengan lembut menepuk bahu Elefei Itao, tapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Jika saudara Zuo dan senior Hantian ada di sini, mungkin tragedi ini tidak akan terjadi. Mata indah King Lian juga dipenuhi kesedihan. Dia tidak bisa tidak memikirkan Lu Hantian dan Zuo Wen. Salah satunya adalah sosok generasi muda yang mengerikan, dan yang lainnya adalah generasi tua yang jenius tiada taraf. Jika mereka berdua ada di sini, bagaimana King Yan dan yang lainnya berani bertindak sembarangan? Haha, lihat, bahkan rumah Markis Qin telah dihancurkan. Di mana Lu Nantian dan Lu Hantian, mereka tidak keluar sama sekali. King Yan menjadi semakin bangga, dan suaranya yang nyaring menyebar ke seluruh wilayah. Dia ingin menghancurkan harapan semua seniman bela diri di daerah tersebut dan sepenuhnya mengendalikan daerah tersebut. Tentu saja, berdasarkan perjanjian, pagoda vitalitas di wilayah tersebut akan dibagi rata dengan keluarga Agung, Chao, dan Feng. Para seniman bela diri di daerah itu terdiam. Rumah Markis Qin dihancurkan, tetapi Lu Nantian dan Lu Hantian masih belum muncul. Mereka tahu bahwa itu mungkin seperti yang dikatakan King Yan. Lu Nantian telah meninggal, dan Lu Hantian dipenjarakan oleh Kaisar Qin. Di masa depan, kabupaten mungkin tidak lagi berada di bawah kendali keluarga Markis Qin. Jika ada yang berani tidak taat, satu-satunya hasil adalah kematian. Saya pikir Anda semua adalah orang bijak yang tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. King Yan memandang rendah semua prajurit di ibu kota provinsi. Arogansi di matanya menjadi semakin kuat. King Yan menyukai dan menikmati perasaan mengendalikan nasib orang lain. Suara mendesing. Begitu King Yan selesai berbicara, seberkas cahaya merah darah melesat dari kehampaan dengan kecepatan ekstrim. King Yan awalnya memiliki senyuman di wajahnya, tetapi ketika dia merasakan ledakan sonic kuat yang semakin dekat, senyumnya langsung membeku. Seni naga biru. King Yan meraung dengan marah. Aliran energi hijau yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara. Seketika, mereka berubah menjadi bayangan naga hijau besar di sekelilingnya. Bang! Lampu merah darah sangat cepat. Dalam sekejap, ia berhenti di atas bayangan naga hijau. Baru pada saat itulah King Yan menyadari bahwa lampu merah darah itu sebenarnya adalah tombak berwarna merah darah yang aneh. Pada saat ini, tombak berwarna merah darah itu benar-benar berputar dengan kecepatan tinggi. Gelombang energi darah yang padat terus-menerus menghilang. Siapa ini? Melihat tombak berwarna merah darah yang menghentikan bayangan naga hijau di depannya, murid King Yan menyusut. Dia berteriak kaget dan marah. Sayangnya, dia dibalas dengan diam cukup lama. Seolah-olah tombak itu tiba-tiba muncul. Berpura-pura menjadi misterius. King Yan meraung dengan dingin. Dia menghentakkan kakinya. Tiba-tiba, bayangan naga hijau berangsur-angsur mengeras. Bayangan naga yang awalnya ilusi kini telah berubah menjadi naga hijau sungguhan. Orang bisa melihat sisik naga hijau yang bersinar dengan cahaya dingin di permukaannya. Tuan King Yan sebenarnya secara langsung menggunakan perwujudan jiwa naga. Bukankah ini sedikit berlebihan? Melihat naga hijau yang terwujud, Su Ling sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa King Yan tidak mempermasalahkan apapun. Dia sebenarnya telah menggunakan perwujudan jiwa naga. King Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tindakan Tuan King Yan kemungkinan besar karena dia benar-benar marah. Lagi pula, dia diselah di tengah kata-katanya. Tentu saja, dia akan merasa tidak nyaman di hatinya. Saat ini, dia pasti ingin melakukannya. Hancurkan sepenuhnya tombak berwarna merah darah itu untuk melampiaskan amarahnya. Di sudut provinsi yang sangat tidak mencolok, seorang pria parubaya berwajah pucat memandangi perwujudan jiwa naga King Yan. Matanya berkedip saat dia berkata dengan lembut, tampaknya King Yan telah maju ke alam Suanzun setelah periode kultivasi ini. Sayangnya, lalu bagaimana jika perwujudan jiwa naga itu nyata? Kesenjangan antara King Yan dan aku semakin besar. Saat dia berbicara, dia menginjak kakinya. Segera, tombak berwarna merah darah yang menekan naga hijau di langit tiba-tiba bersenandung. Energi darah yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di sekitarnya. Retakan. Naga hijau yang terwujud langsung hancur di bawah peningkatan kekuatan tombak berwarna merah darah. Di bawah tatapan tertegun King Yan, tombak itu menembus tulang selangkanya. Astaga! Di bawah kekuatan kuat tombak berwarna merah darah, seluruh tubuh King Yan terlempar terbang, dan dia langsung dipaku ke menara energi asal oleh tombak berwarna merah darah. Pada saat ini, banyak pembudidaya di provinsi memandang King Yan, yang awalnya bersemangat dan mengancam mereka, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia sebenarnya langsung tertusuk oleh tombak berwarna merah darah yang muncul entah dari mana dan dipakukan ke menara energi asal. Saat mereka melihat King Yan yang berada dalam keadaan sangat menyesal saat ini dan mengingat kembali ekspresi puas dirinya dari sebelumnya, banyak orang mengungkapkan sedikit rasa tidak senonoh di mata mereka. Bahkan Gellan Hao Hai, Feng Tian, dan Cao Zi pulih dari keterkejutan awal mereka. Senyuman tidak jelas terlihat di wajah mereka, dan ejekan di dalamnya agak pekat. Setelah mengeluarkan seteguk darah, ekspresi King Yan sedikit putus asa. Adapun perubahan ekspresi orang lain, dia secara alami memperhatikan semuanya. Kemarahan menyerang jantungnya, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi sambil berteriak dengan marah, siapa sebenarnya itu. Tempat ditusuknya tombak berwarna merah darah itu sangat akurat. Ternyata, energi itu berhasil menembus tulang selangkanya, sehingga menyegel meridian di sekitar tulang selangkanya, menyebabkan dia tidak bisa menggunakan sedikitpun Yuan Power. Bukankah kamu dengan sombongnya mengatakan bahwa kita, para penggarap di provinsi ini, harus tahu kapan harus tunduk pada keadaan. Jika saya mengingatnya dengan benar, kata-kata ini seharusnya hanya ditujukan kepada para pemenang, tetapi lihatlah Anda dipaku di menara energi asal seperti anjing liar. Tidakkah kamu merasa perkataanmu sebelumnya sangat menggelikan? Tawa mengejek perlahan terdengar dari sudut provinsi yang tidak mencolok. Setelah itu, seorang pria parubaya dengan kulit pucat perlahan keluar dengan sudut mulut terangkat. Pria parubaya ini adalah Zouan, yang telah menggunakan teknik seratus transformasi untuk mengubah penampilan dan auranya. Ketika kinni lumpuh, Zouan sebenarnya sudah bergegas ke provinsi. Sayangnya, yang menyebabkan tatapannya menjadi gelap adalah anggota keluarga Zouan sebenarnya telah dibawa keluar oleh kinni dan suanyuan li dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan mereka kepada King Yan. Tindakan ini menyebabkan hati Zouan dipenuhi amarah. Oleh karena itu, ketika King Yan melumpuhkan kinni dan suanyuan li, dia tidak muncul. Bagi dua orang egois seperti kinni dan suanyuan li, Zouan terlalu malas untuk menyelamatkan mereka. Saat itu, sikap Master of the Meteorite yang tidak ingin menimbulkan masalah juga dilihat oleh Zouan. Oleh karena itu, Zouan juga memandang dengan dingin dari pinggir lapangan ketika Master of the Meteorite mengalami kemalangan. Karena pihak lain telah menjual keluarganya, lalu kewajiban apa yang dia, Zouan, miliki untuk menyelamatkan orang seperti itu. Dia, Zouan, tidak semurah itu. Kemunculan Zouan segera menarik perhatian Grand How High dan yang lainnya di langit. Jejak keheranan muncul di mata mereka. Meskipun King Yan baru berada di tahap awal alam Suanzun, dia memiliki jiwa naga kelas 3. Jika jiwa naganya terwujud, kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada kultifator alam Suanzun biasa. Dia sebanding dengan kultifator alam Suanzun tahap lanjut. Namun, King Yan tidak mampu menahan tombak biasa itu dan tertusuk oleh tombak darah. Jelas, kekuatan pria parubaya yang tiba-tiba muncul ini tidaklah sederhana. Dia mungkin setidaknya berada di sovereign stage. Mata Grand How High berkedip. Dia tiba-tiba melompat ke langit di atas Zouan dan menatap Zouan. Dia tersenyum dan berkata, Kekuatanmu tidak buruk. Buang-buang bakatmu untuk mengabdikan dirimu di kabupaten mungkin yang kecil ini. Jika Anda bersedia menjadi penatua tamu keluarga besar saya, keluarga besar saya bersedia mengasuh Anda. Tentu saja, meskipun King Yan tidak senang denganmu, keluarga besarku bisa membantumu mengurus masalah ini. Bagaimana menurutmu? Saat dia berbicara, Grand How High menatap Zouan sambil tersenyum. Tombak darah itu sangat menakjubkan. Grand How High tahu bahwa pria parubaya di hadapannya ini tidak sederhana. Oleh karena itu, dia mengambil risiko melawan King Yan dan ingin merekrut pria parubaya di hadapannya. Pada saat ini, King Yan telah melarikan diri dari tombak darah dengan bantuan King Yi dan Su Lingtian. Pandangannya tertuju pada Zouan saat dia dengan dingin berkata, Patriark Agung, merekrut bajingan ini berarti kamu akan melawan balai naga biru milikku. Grand How High menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum tipis, Yang mulia King Yan, saya pikir Anda memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Anda tidak bisa mewakili Blue Dragon Hall. Siapa yang saya rekrut tidak ada hubungannya dengan Anda, bukan? King Yan dengan dingin mendengus dan berkata, Aula naga biru ku harus merenggut nyawa orang ini. Apa gunanya keluarga besarmu merekrutnya? Dia akan tetap mati pada akhirnya. Mendengar ini, Grand How High menatap Zouan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu juga mendengarnya. Sekarang setelah Anda menyinggung Blue Dragon Hall, jika Anda tidak memiliki pendukung, Anda pasti akan mati. Bergabung dengan keluarga besar saya adalah pilihan terbaik. Zouan perlahan mengangkat kepalanya dan diam-diam menatap Grand How High. Namun, dia merasa itu agak konyol. Grand How High ini telah menjebaknya berkali-kali. Sekarang dia telah mengubah penampilannya, orang ini sebenarnya datang untuk merekrutnya. Jika Grand How High mengetahui bahwa pria parubaya di hadapannya adalah Zouan, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkan Grand How High? Melihat Zouan tidak menjawab untuk waktu yang lama, Grand How High mengerutkan kening dan berkata, Apa? Apakah menurutmu keluarga besarku tidak baik? Jika kamu tidak bergabung dengan keluarga besarku, kamu tidak hanya akan diburu oleh Balai Naga Biru, kamu juga akan diburu oleh keluarga besarku. Ketika Grand How High mengatakan ini, Zouan menyipitkan matanya. Grand How High ini sebenarnya bermaksud mengancamnya. Aku tidak tertarik dengan keluarga besarmu. Enyahlah. Setelah mengatakan itu, tidak hanya Grand How High yang tercengang, yang lain juga tercengang. Grand How High adalah kepala klan keluarga besar, salah satu dari lima keluarga besar. Saat ini, dia secara pribadi datang mengundangnya. Bukan saja dia ditolak mentah-mentah oleh orang tersebut, dia bahkan dimintanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Anda berani berbicara kepada saya seperti ini? Grand How High bertanya lagi, agak tidak bisa pulih dari keterkejutannya. Kenapa aku tidak berani? Saya meminta Anda untuk Enyahlah. Mengapa Anda tidak Enyahlah? 835. Kamu mendekati kematian. Pembuluh darah di dahi Grand How High menonjol. Dia adalah patriar keluarga besar, namun dia disuruh tersesat oleh satu orang. Itu merupakan penghinaan besar. Ledakan. Aura mengerikan meledak. Rambut panjang Grand How High berkibar tertiup angin saat dia menatap suawan dengan dingin. Dia mengatakan kata demi kata, saya mencoba membuju Anda untuk bergabung dengan keluarga besar, tetapi Anda nakal dan bahkan menghina saya. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh Anda sakiti. Setelah mengatakan itu, Grand How High menghentakkan kakinya dan sepasang mata hitam dan putih muncul di kehampaan di belakangnya. Mata hitam dan putih berputar bersama, membentuk 8 Trigram Tai Chi. Kelihatannya sangat aneh. Mata 8 Trigram Tai Chi. Grand How High bahkan telah merilis armor soul miliknya. Sepertinya dia benar-benar ingin menjatuhkan pria parubaya yang ceroboh ini. King Yan menatap mata 8 Trigram Tai Chi di atas Grand How High sambil tersenyum dingin. Zuawan menatap dengan acu-ta'acu pada Grand How High Dengan lambayan tangan kanannya, Kuali Giok yang sangat rusak muncul di tangannya. Mengaum. Raungan naga yang sangat jernih terdengar dari Kuali Giok. Kemudian, aliran kekuatan naga yang terjalin muncul di udara, mengelilingi Grand How High dan mata 8 Trigram Tai Chi. 81 Aliran Kekuatan Naga Telah Muncul Selama 3 tahun di Aula Azura Dragon, Zuowen tidak hanya memahami kekuatan tombak darah Asura, tetapi Kuali Naga Tertinggi juga telah menyempurnakan 81 helai kekuatan naga di dalamnya setiap saat. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, 81 Aliran Kekuatan Naga telah sepenuhnya dimurnikan oleh Kuali Naga Tertinggi. Terlebih lagi, karena nutrisi dari naga Ki Kuali Naga Tertinggi, kekuatan naga itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pupil mata Grand How High menyusut saat dia melihat kekuatan naga yang terjalin. Ekspresinya sangat serius karena dia bisa merasakan sedikit ancaman dari kekuatan naga. 8 Trigram Tai Chi, 6 Arah dan 8 Kehancuran Grand How High meraung dengan marah. Mata hitam putih di belakangnya berputar cepat. Aliran energi yindan yang memancar keluar dari mata, berubah menjadi dua pilar energi hitam dan putih yang mengalir menuju kekuatan naga di sekitarnya. Gemuruh. Namun, yang membuat Grand How High ngeri, penghalang yang dibentuk oleh kekuatan draconik di sekitarnya sangatlah kuat. Mata 8 Trigram Tai Chi miliknya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Bukankah kamu bilang kamu akan membunuhku? Kenapa kamu tidak datang untuk membunuhku sekarang? Zuawan dengan tenang menatap Grand How High, yang dikelilingi oleh kekuatan naga, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, mata Grand How High berkedip, tapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia terus-menerus menggunakan mata 8 Trigram Tai Chi untuk menyerang kekuatan naga di sekitarnya. Namun, dia merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa pria parubaya di depannya memiliki kartu truf yang kuat, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menjadi kambing hitam. Aku akan mengurusmu nanti, dasar sampah. Setelah Zuawan mengatakan sesuatu yang membuat Grand How High muntah darah, dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju King Yan. Bagaimanapun, anggota keluarga Zuo masih berada di tangan seniman bela diri Blue Dragon Hall. Ketika dia melihat Zuawan bergegas ke arahnya, mata King Yi menjadi gelap, dan dia memerintahkan King Yi dan Su Ling Tian, kalian berdua pergi. Jika ada kesempatan, tangkap dia hidup-hidup. Jika tidak ada kesempatan, bunuh saja dia. Iya. King Yi dan Su Ling Tian merespons dan bergegas menuju Zuawan dengan mata tajam. Baru saja, Zuawan telah menggunakan 81 sinar kekuatan naga, yang memang mengejutkan mereka berdua. Sayangnya, Zuawan telah menggunakan metode yang begitu ampuh pada Grand How High. Saat ini, dia pasti tidak memiliki kartu truf tambahan. Selain itu, budidaya Zuawan hanya berada di puncak alam Suanzun, yang terlihat jelas bagi mereka berdua. Dengan budidaya seperti itu, King Yi dan Su Ling Tian tidak takut sama sekali. Gabungan keduanya sudah cukup untuk menjatuhkan pria paru baya di depan mereka. Zuawan melambaikan tangan kanannya, dan tombak darah yang tertancap di pagoda vitalitas berdengung dan tersangkut di tangannya. Kemudian, dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, dan lautan darah yang mengerikan menyapu King Yi dan Su Ling Tian. Naga pengubah langit biru. Badai perwira. King Yi dan Su Ling Tian berteriak dengan marah. Mereka menggunakan gerakan yang paling mereka kenal. Mereka bisa merasakan teror lautan darah di hadapan mereka. Lautan darah mengandung kekuatan yang sangat besar. Bayangan naga biru sepanjang seribu kaki muncul di kehampaan di belakang King Yi, dan di belakang Su Ling Tian ada ratusan badai yang terus berputar. Keduanya sangat menakutkan. Gemuruh. Lautan darah langsung bertabrakan dengan bayangan naga biru dan ratusan badai. Ledakan mengerikan perlahan muncul di kehampaan, dan seperti reaksi berantai, seluruh langit ibu kota prefektur dipenuhi dengan ledakan dahsyat. Energi ledakan yang mengerikan sepertinya akan meledakan seluruh langit. Itu benar-benar merobek langit menjadi lubang hitam besar yang tak terhitung jumlahnya, yang tampak sangat menakutkan. Energi yang sangat menakutkan. Siapa sebenarnya pria parubaya ini? Apakah dia juga seseorang dari ibu kota prefektur kita? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Salah satu dari dua ahli dari aula naga biru berada di alam berdaulat, dan yang lainnya berada di alam kemuliaan emas. Keduanya benar-benar menemui jalan buntu dengan pria di udara ini. Sungguh mengerikan. Tabrakan mengerikan di langit di atas ibu kota prefektur membuat semua prajurit di ibu kota prefektur tercengang. Mereka semua mencoba menebak identitas pria parubaya berkulit pucat itu. L. V. Y. Tao, Luo Xing, dan King Lian juga diam-diam menyaksikan pertempuran di atas. Kejutan di wajah mereka tidak kalah dengan yang lain. Siapa pria parubaya itu? Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia ingin menyelamatkan keluarga Zuo. Luo Xing diam-diam menyaksikan pertempuran di atas dan bergumam. L. V. Y. Tao menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia juga memiliki sedikit keraguan di hatinya. Niat pria parubaya itu terlalu jelas. Dia akan menyelamatkan keluarga Zuo. Pemorbanan untuk tujuan mulia, transformasi Asura. Zuo Wen meraung dengan marah. Lautan darah yang lebih mengerikan berkumpul dari kehampaan dan menyelimuti Zuo Wen. Menetes. Menetes. Suara darah yang menetes perlahan datang dari lautan darah. Sesosok berdarah tiba-tiba keluar dari lautan darah. Pada saat ini, seluruh tubuh Zuo Wen ditutupi dengan baju besi berwarna merah darah yang sangat aneh. Topeng tengkorak berwarna merah darah juga muncul di wajahnya. Pada saat ini, Zuo Wen tampak seperti Asura yang keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Dia membawa darah dan kebencian yang tak ada habisnya. Membunuh. Setelah keluar dari lautan darah, Zuo Wen menghentakkan kakinya. Niat membunuh yang tak terbatas menyapu dan membubung ke langit. Lautan darah, bayangan naga hijau, dan ratusan badai yang semula menemui jalan buntu tiba-tiba miring. Lautan darah benar-benar menutupi bayangan naga hijau dan ratusan badai dalam sekejap. Apa? Orang ini jelas berada di puncak alam Suansun. Bagaimana dia bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan? Melihat lautan darah yang sangat menakutkan, wajah King Yi dan Su Lingtian berubah drastis. Jejak rasa tidak percaya muncul di wajah mereka. Mari kita bekerja sama dan menekan orang ini bersama-sama. King Yi meraung ke arah Su Lingtian. Cahaya hijau di tubuhnya menjadi lebih kuat. Naga hijau yang terbentuk dari kekuatan Yuan yang meraung dan sedikit bertambah kuat. Su Lingtian tidak mau kalah. Kekuatan Yuan yang mengerikan tercurah. Ratusan badai yang semula berada di belakangnya bergetar beberapa kali dan berkembang dari seratus menjadi seratus lima puluh badai. Kekuatannya lebih dari tiga puluh persen lebih menakutkan dari sebelumnya. Suwawan mengenakan topeng tengkorak berwarna merah darah. Matanya yang terbuka berwarna merah padam. Itu adalah sepasang mata yang hanya memiliki niat membunuh. Sepasang mata itulah yang membuat orang gemetar. Bunuh. 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 Laut darah Asura, bunuh semuanya. Menatap ke langit, aura Suwawan menjadi lebih menakutkan. Dia tiba-tiba melompat dan mengangkat tombak berwarna merah darah di atas kepalanya. Dia membantingnya dengan keras, langsung mengenai naga hijau dan ratusan badai. Retakan. Naga hijau itu meraung. Sudut mulutnya hancur sedikit demi sedikit karena serangan tombak yang kuat. Setelah itu, ratusan badai runtuh di bawah kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Segera setelah naga biru dan seratus badai dihancurkan, Suwawan dengan keras mendarat di tanah. Kekuatan dahsyat itu sebenarnya telah membuat lubang berdiameter beberapa puluh meter ke dalam tanah. Suwawan setengah jongkok di tengah lubang saat aura berdarah yang mengerikan terpancar darinya. King Yi dan Su Lingtian sama-sama mundur. Mereka menatap sosok setengah jongkok berwarna merah darah di lubang yang dalam. Mata mereka penuh keseriusan. King Yan juga terkejut. Pria parubaya di depannya jelas berada di puncak alam Suanzun. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan sebenarnya mampu melawan kekuatan gabungan King Yi dan Su Lingtian. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika King Yan menatap pria parubaya yang memegang tombak, pikirannya akan selalu memikirkan sosok pria muda yang tinggi dan tegap. Orang itu telah memberinya mimpi buruk yang sangat menyakitkan, dan dia juga menggunakan tombak. Orang ini setengah baya. Bagaimana dia bisa menjadi Zua Wen? Saya terlalu banyak berpikir. King Yan menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Perlahan bangkit, Zua Wen berdiri di lubang yang dalam dan dengan dingin menatap King Yi dan Su Lingtian. Membunuh. Dengan raungan yang keras, Zua Wen tiba-tiba roboh ke tanah. Tanah dalam jarak seribu mil berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kemudian, Zua Wen seperti monyet yang gesit saat dia bergegas menuju King Yi dan Su Lingtian. Hentikan dia. King Yi berteriak dengan marah. Lampu hijau menutupi tubuhnya saat dia tanpa rasa takut bergegas menuju Zua Wen. Mata Su Lingtian berkilat saat dia dengan sengaja tertinggal dan mengikuti di belakang King Yi. Tangan kanannya membentuk cakar. Lampu hijau menyala dan berubah menjadi cakar naga besar. King Yi tiba-tiba mengayunkannya ke arah Zua Wen dengan ekspresi dingin dan menyeramkan. Aura Zua Wen seperti pelangi. Di bawah lautan darah yang tak ada habisnya, dia mengayunkan tombak darah. Ujung tombaknya dengan kuat menekan cakar naga King Yi. Kemudian, kedua sosok itu tampak membeku di udara. Istirahatlah untukku. Dengan putaran tangan kanannya, tombak darah itu berputar dengan keras. Cakar naga yang dibentuk oleh tangan kanan King Yi langsung hancur. Kemudian, tombak darah itu menembus telapak tangan kanan King Yi dan keluar dari tulang belikatnya. Ah! King Yi menjerit nyaring. Tangan kirinya yang kosong meraih tombak darah itu tanpa rasa takut dan menolak melepaskannya. Dia berteriak, King Wu, tunggu apa lagi? Cepat bunuh orang ini! Saat King Yi berbicara, Su Lingtian telah berubah menjadi kabur dan dengan cepat tiba di belakang Zua Wen. Satu lengannya yang tidak tampak seperti tangan manusia sangat tajam, dan diarahkan ke punggung Zua Wen. Dia sebenarnya berencana melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan pada Zua Wen terakhir. kali dan menggali isi hatinya. Sudut mulut Zua Wen dipenuhi dengan senyuman dingin saat dia berteriak, keluarlah, tunggu matahari ilahi. 836. Ding! Tangan kanan Su Lingtian tiba-tiba menghantam kuali matahari ilahi. Suara renyah dan menyenangkan terdengar, menyebabkan Su Lingtian tercengang. Dia tidak menyangka pria di depannya memiliki kuali yang begitu menakutkan. Membakar. Zua Wen berteriak pelan. Segera, tanda matahari di permukaan kuali matahari ilahi menjadi menyelaukan. Kemudian, api matahari yang tak berujung menyelimuti Su Lingtian seperti lautan api yang memenuhi langit. Siapa siapa siapa? Ekspresi Su Lingtian sedikit berubah. Dia mengatupkan kedua tangannya dan energi asal yang menakutkan mengalir keluar, membentuk lapisan perisai energi asal di permukaan tubuhnya. Dia ingin memblokir api matahari yang mengerikan itu. Sayangnya, suhu api matahari terlalu tinggi. Terlebih lagi, itu tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Nyala api yang ekstrim yang mengerikan itu sebenarnya akan melelekan origin power shield miliknya sepenuhnya. Brengsek! Blokir untukku! Su Lingtian meraung. Energi yuan dalam tubuhnya mengalir deras, mencoba memblokir api matahari di sekelilingnya. Sayangnya, perisai energi yuan di sekitar Su Lingtian bagaikan secangkir air di hadapan api matahari yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Zuo Wen tiba-tiba mengeluarkan tombak darahnya, dan aliran darah muncrat. Lengan kanan King Yi langsung terkoyak oleh tombak darah. Kemudian, Zuo Wen bahkan tidak melihat ke arah King Yi. Sebaliknya, dia mengubah arah tombaknya dan bergegas menuju Su Lingtian, yang berada di dalam api matahari. Saat itu, Su Lingtian memanfaatkan kondisi Zuo Wen yang melemah untuk melancarkan serangan diam-diam. Su Lingtian telah menggali hati Zuo Wen, menyebabkan Zuo Wen berada di ambang kematian. Jika bukan karena jantung dunia bawah di dalam tubuhnya, Zuo Wen pasti sudah binasa. Oleh karena itu, niat membunuh Zuo Wen terhadap Su Lingtian sangat kuat. Su Lingtian harus mati. Di dalam nyala api matahari, Su Lingtian, yang memegang rat-rat, secara alami melihat Zuo Wen yang bergegas mendekat. Ekspresinya langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang. Api matahari di sekitarnya telah membuatnya kelelahan. Jika Zuo Wen bergabung, dia mungkin benar-benar mati di sini. Oleh karena itu, saat Zuo Wen bergegas mendekat, Su Lingtian buru-buru berteriak, Saudaraku, aku tidak berniat menjadi musuhmu. Bisakah kamu melepaskan aku? Selain itu, saya pernah menjadi anggota kabupaten Mukin, pendiri tanah milik Markis Baicuan, Su Lingtian. Kami berasal dari daerah yang sama, jadi karena hubungan kami, tolong lepaskan saya. Aku berjanji tidak akan melawanmu lagi. Tatapan Zuo Wen dingin dan tanpa emosi. Su Lingtian ini benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat itu, dia cukup hina dan tidak tahu malu untuk menyerangnya secara diam-diam. Hari ini, dia ingin melakukan hal yang sama seperti terakhir kali, menyerangnya secara diam-diam dari belakang. Bagaimana dia, Zuo Wen, bisa melepaskan orang yang begitu hina. Kamu tidak akan melawanku, tapi aku akan melawanmu. Jadi, lebih baik kamu mati saja. Dengan itu, Zuo Wen langsung melewati Su Lingtian, yang berada di dalam nyala matahari. Tombak darah berubah menjadi cahaya merah darah yang tajam dan menembus leher Su Lingtian, membawa aliran darah. Saat kamu pertama kali menyergapku, kamu sudah menjadi orang mati di hatiku. Hari ini, Anda ingin menggunakan gerakan yang sama lagi. Apakah menurut Anda Anda akan berhasil? Saat mereka berpapasan, suara Zuo Wen memasuki telinga Su Lingtian seperti benang tipis, menyebabkan pupil mata Su Lingtian mengerut. Dia ingin membuka mulutnya, tetapi dia menemukan bahwa Zuo Wen telah memotong jakunnya, sehingga dia tidak dapat mengeluarkan suara. Kamu adalah Zuo Wen. Kamu sebenarnya tidak mati. Su Lingtian berteriak dengan keras di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia menatap tajam ke arah Zuo Wen, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Zuo Wen, yang hatinya telah digali olehnya, masih bisa hidup. Zuo Wen tidak memberi Su Lingtian kesempatan untuk hidup. Dia dengan keras mengayunkan tombak darahnya, dan segera, sebuah kepala besar melayang ke langit, membawa serta pilar darah, dan melayang pergi. Pada titik ini, Su Lingtian telah benar-benar terjatuh. Pada saat ini, tangan kiri King Yi dengan erat mencengkeram lengan kanannya yang kosong saat dia mundur ke sisi King Yan. Dia menatap Zuo Wen, yang sedang menginjak lautan darah dengan tungku matahari ilahi mengambang di belakangnya, dengan ketakutan yang luar biasa di matanya. Tria parubaya di depannya begitu kuat bahkan ketika dia dan Su Lingtian bergabung, mereka tetap bukan tandingannya. Terlebih lagi, jumlah kartu truf yang dimiliki sebelumnya jauh melebihi ekspektasi King Yi dan King Yan. Pertama, dia melepaskan 81 helai kekuatan naga, dan bahkan Grand Hauhai terjebak di dalam, tidak bisa keluar. Sekarang, dia bahkan menggunakan tungku dengan rune matahari, dan api matahari yang dilepaskan darinya sangatlah menakutkan. Tungku itu adalah harta karun roh kerajaan. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan dan harta roh yang begitu kuat? Murid King Yan mengerut, tapi jejak ketakutan telah muncul di hatinya. Tuan King Yan, orang ini terlalu kuat. Kami bukan tandingannya. Mengapa kita tidak lari? Tatapan King Yi terfokus pada King Yan, wajahnya pucat. Teror Zua Wen telah membuatnya takut. Dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menghadapi pria parubaya berwajah pucat itu lagi. Melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Begitu King Yi berbicara, suara dingin terdengar. Zua Wen menginjak lautan darah dan tiba di atas mereka berdua. Mata dinginnya diam-diam menatap King Yan dan King Yi. Kami dari Balai Naga Biru. Jika kamu berani membunuh kami, Balai Naga Biru tidak akan melepaskanmu. Apalagi kami tidak punya keluhan, jadi tidak perlu saling membunuh karena hal ini. Itu tidak layak sama sekali. King Yan berpura-pura tenang dan meneriaki Zua Wen yang berada di atasnya dengan ekspresi pengecut. Kami tidak punya keluhan. Saya kira tidak demikian. Menurutku, lebih baik kamu mati di sini. Zua Wen mencibir. Dengan hentakan kakinya, lautan darah di sekelilingnya berjatuhan dan menyapu King Yan dan King Yi di bawah. Bentuk formasi sembilan naga. Mata King Yan suram saat dia berteriak pada lima puluh seniman bela diri dari Aula Naga Biru tidak jauh dari sana. Segera, lima puluh seniman bela diri terbang di atas King Yan tanpa ragu-ragu dan menginjak tangga misterius formasi. Gelombang kekuatan asal yang menakutkan dan kuat menyembur keluar. Mengaum. Raungan naga yang mengerikan bergema di langit. Lima puluh seniman bela diri dari Aula Naga Biru menginjak tangga misterius dan membentuk banyak segel dengan tangan mereka. Kekuatan asal yang melonjak dicurahkan. Tiba-tiba, kekuatan asal yang menakutkan mengalir keluar dan berubah menjadi sembilan bayangan naga yang panjangnya hampir 10 ribu kaki. Sembilan bayangan naga memutar tubuh naga besar mereka di langit seperti ular yang berenang. Raungan naga itu tidak ada habisnya. Ledakan. Lautan darah tiba-tiba menghantam formasi sembilan naga dan segera menyebabkan sembilan bayangan naga melakukan serangan balik dengan ganas. Untuk sesaat, terjadi kebuntuan. Untungnya, kali ini kami berhati-hati dan mengeluarkan 50 ahli balai naga biru. Itu cukup untuk membentuk formasi sembilan naga. Dengan formasi sembilan naga, akan sulit bagi orang ini untuk menghancurkannya. Melihat formasi sembilan naga yang menghalangi lautan darah, King Yan dan King Yi menghela nafas ringan. Di antara mereka, mata King Yan menunjukkan sedikit rasa puas diri. Ketika mereka pergi ke Kabupaten Mukin, dialah yang menyarankan untuk mengeluarkan 50 ahli balai naga biru. Meskipun tidak ada ahli di Kabupaten Mukin, tiga keluarga besar Gren dan Fas En Si dapat memperoleh bagian dari keuntungan. Awalnya, formasi sembilan naga adalah untuk mencegah tiga keluarga besar Gren, Feng dan Cao bergabung. Sekarang, kemunculan tiba-tiba pria paru baya yang kuat ini berguna. Berdiri di luar formasi sembilan naga, niat membunuh di mata Zuawan menjadi lebih kuat. Dengan raungan yang keras, cahaya kemasan bersinar dan berevolusi menjadi empat kepala dan delapan lengan, memegang delapan tombak. Delapan asura blood spear aura, hancurkan. Dengan raungan dingin, lautan darah yang lebih mengerikan keluar dari kehampaan. Pada saat ini, gelombang darah yang mengerikan menyembur keluar dari langit dan kekuatan lautan darah meningkat lebih dari delapan kali lipat. Yang paling, formasi sembilan naga tidak bisa bertahan lama. Itu langsung tenggelam oleh lautan darah yang tak terbatas, dan lima puluh ahli Azure Dragon Hall dalam formasi sembilan naga semuanya meledak menjadi awan kabut darah di dalam lautan darah yang mengamuk. Ah ah ah. Ceritan yang membekukan darah itu seperti tangisan hantu yang menyedihkan, bergema di seluruh langit. Kedengarannya sangat menakutkan. Senyuman di sudut mulut King Yan membeku. Melihat formasi sembilan naga yang runtuh dalam sekejap dan Zua Wen yang telah berevolusi menjadi empat kepala dan delapan lengan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Formasi sembilan naga rusak. Orang ini dapat berevolusi menjadi empat kepala dan delapan lengan. Mengapa keterampilan rahasianya sama dengan Zua Wen? King Yan tertegun dan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan King Yan. Bahaya? Mundur. Melihat King Yan berdiri di sana dengan linglung, King Yi berteriak dan menarik King Yan kembali. Lalu, dia dengan cepat mundur. Ledakan. Saat mereka berdua mundur, bayangan darah tiba-tiba jatuh ke tanah tempat mereka berdiri, menciptakan kawah besar. Debu memenuhi udara dan bayangan darah seperti asura perlahan keluar, menatap King Yan dan King Yi dengan mata merah darahnya. Kamu adalah Zua Wen. King Yan menatap pria parubaya di depannya dan tiba-tiba bertanya. Suara mendesing. Zua Wen tidak menjawab. Dia menghentakkan kakinya dan langsung bergegas menuju King Yan. Tombak darah di tangannya seperti pelangi, memancarkan cahaya darah yang sangat terang. Naga pengubah langit biru. King Yi berteriak dengan marah dan menggunakan Azure Sky Transforming Dragon lagi. Hantu naga biru besar muncul, ingin memblokir Zua Wen. Sayangnya, Zua Wen hanya menggunakan satu serangan tombak, dan hantu Azure Dragon yang sangat besar itu langsung hancur. Kemudian, dengan serangan tombak kedua, King Yi bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Sesosok keluar dari kabut darah dan muncul di depan King Yan. King Yan ingin melawan, tapi sayangnya, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Dalam sekejap, dia diangkat oleh Zua Wen seperti seekor ayam di tangannya. King Yan menatap Zua Wen dan berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu Zua Wen? Saya tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menggunakan keterampilan rahasia ini selain Zua Wen. Pokoknya, kamu akan segera mati, jadi aku tidak perlu menyembunyikan apapun darimu. Iya, saya Zua Wen, jadi kamu harus mati dengan tenang. Zua Wen berkata dengan lembut, tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan anehnya leher King Yan tertekuk. Seluruh tubuhnya lemas di tangan Zua Wen. Dia sangat mati. Meskipun dia sudah mati, King Yan masih menatap Zua Wen. Matanya mengandung terlalu banyak emosi. Ada keterkejutan, penyesalan, dan ketidakpercayaan. Mungkin bahkan sampai kematiannya, dia tidak dapat membayangkan bagaimana Zua Wen bisa bertahan hidup. Bagaimanapun, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa hati Zua Wen digali oleh Su Lingtian. Percakapan Zua Wen dan King Yan tidak keras, jadi yang lain tidak mengetahui isi spesifik percakapan mereka. 837 Tatapan banyak orang di bawah mengerut ketika mereka melihat para ahli dari Aula Naga Biru dimusnahkan sepenuhnya, dan mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Ada banyak ahli di Aula Naga Biru, terutama King Yi dan Su Lingtian, yang merupakan ahli di antara empat ahli tingkat tinggi, namun mereka masih dimusnahkan oleh pria parubaya yang muncul secara tiba-tiba. Pria parubaya yang muncul tiba-tiba di hadapan mereka ini sebenarnya sangat menakutkan hingga semua ahli di Aula Naga Biru benar-benar dimusnahkan olehnya. Di langit yang berjarak 50 km, Feng Tian dan Cao Zi menatap dengan mata terbelalak saat mereka melihat para ahli dari Aula Naga Biru dimusnahkan sepenuhnya. Pasukan yang dikirim oleh Aula Naga Biru kali ini jauh lebih kuat dari kedua klan mereka. Namun kekuatan sekuat itu justru dicabut oleh pria parubaya di depan mereka begitu saja. Terlebih lagi, bahkan Gren Hauhai pun terjebak oleh tekanan naga orang ini. Untuk sementara waktu, keduanya menjadi sedikit kurang percaya diri, dan mereka bahkan sedikit takut. Yang mulia, kami berdua adalah leluhur klan Feng dan klan Cao dari lima klan besar di ibu kota kekaisaran. Kami berdua tidak ingin bermusuhan denganmu, jadi kami pergi sekarang. Cao Zi dan Feng Tian menangkupkan tangan mereka ke arah Zhuawan dengan sikap yang agak sopan, dan mereka bermaksud untuk pergi bersama para penggarap yang mereka bawa. Apakah aku mengizinkan kalian berdua pergi? Tatapan Zhuawan sedikit berubah, dan tatapannya yang mengerikan menatap lurus ke arah Cao Zi dan Feng Tian. Kata-katanya yang dingin dan acu-ta'acu menyebabkan tubuh Cao Zi dan Feng Tian sedikit menegang, lalu mereka berbalik dan menatap Zhuawan sambil berkata, Lalu apa maksudmu? Aku meminta kalian berdua untuk tinggal. Zhuawan melanjutkan, dan suaranya menjadi sangat sedingin es. Ekspresi Cao Zi dan Feng Tian menjadi sangat suram ketika mereka mendengar ini, dan mereka berkata kepada Zhuawan, Yang mulia, Meskipun kekuatan anda sangat kuat, tidak mudah untuk membuat kami bertahan. Saya menyarankan anda untuk tidak membuat lebih banyak musuh tanpa alasan. Sepertinya kalian berdua sangat percaya diri. Menurutku, kalian berdua bukanlah musuh, tapi orang mati. Saat dia berbicara, Zhuawan tidak membuang-buang napas lagi. Dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi bayangan merah darah yang melintas dengan cepat ke arah Cao Zi dan Feng Tian. Tamparan kemarahan Bitao. Pedang pemakan api. Feng Tian dan Cao Zi sama-sama meraum marah. Segera setelah itu, mereka menggunakan gerakan terbaik mereka. Segera, gelombang dahsyat melonjak dan melonjak menuju Zhuawan. Di balik gelombang yang menakutkan, pedang api besar yang panjangnya ratusan kaki membubung ke langit. Mengikuti di belakang gelombang besar itu, auranya sepenuhnya terkunci pada Zhuawan. Wajah Zhuawan tanpa ekspresi. Dia melambaikan delapan tangannya dan lautan darah yang tak berujung tersapu. Gelombang dahsyat dan pedang besar yang menyala-nyala langsung hancur oleh lautan darah. Mati. Dengan kilatan darah, Zhuawan tiba di hadapan Cao Zi dan Feng Tian. Pada akhirnya, dia terjatuh dengan keras. Kekuatan mengerikan meletus, dan ruang di sekitarnya hancur total seperti kaca. Cao Zi dan Feng Tian tidak berarti apa-apa seperti semut di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Mereka tidak dapat melawan sama sekali dan langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan yang menakutkan. Setelah membunuh Cao Zi dan Feng Tian, Zhuawan tidak melepaskan ahli yang dibawa oleh kedua keluarga tersebut. Dia seperti seorang asura, masuk dan keluar dari prajurit kedua keluarga, menciptakan pembantaian yang mengerikan. Derai-derai ketipak. Mayat-mayat berjatuhan dari langit di atas ibu kota kabupaten seperti daun-daun layu, membawa serta hujan darah. Para prajurit di ibu kota kabupaten di bawah semuanya tercengang. Tiga kekuatan utama, Balai Naga Biru, keluarga Feng, dan keluarga Cao, yang tadinya sangat arogan, dibantai seperti anjing oleh pria parubaya yang sakit-sakitan di depan mereka. Perlu diketahui bahwa tiga kekuatan utama di prefektur, Suan Yuanli, Master of the Meteorite dari Istana Bintang Wanita Giok, dan Markis Yongsheng, kini sama kecilnya dengan semut di depan kekuatan-kekuatan ini. Tapi sekarang, para ahli luar biasa ini dibantai oleh pria parubaya ini dengan cara yang tidak bermoral. Mereka seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Dampak dari pemandangan seperti itu sungguh luar biasa. Elefe Yitao, Luo Xing, dan King Lian juga tercengang. Pria parubaya ini terlalu menakutkan. Para ahli dari kekuatan paling kuat di ibu kota kekaisaran terbunuh begitu saja. Mereka takut hal itu akan menyebabkan keributan besar di ibu kota kekaisaran. Para prajurit yang dibawa oleh keluarga Feng dan Cao dengan cepat dibantai oleh Zua Wen. Kemudian, tatapannya dengan cepat tertuju pada tim keluarga Glan yang bersembunyi jauh. Saat ini, tim dipimpin oleh Glan Lily. Saat ini, tim keluarga Glan Diam seperti jangkrik di musim dingin. Mereka sama sekali tidak berani mendekati Zua Wen. Di antara mereka, wajah cantik Glan Lily pucat dan mata indahnya dipenuhi ketakutan. Tiga kekuatan utama Ola Naga Biru, keluarga Feng, dan keluarga Cao semuanya telah dihancurkan. King Yi, Feng Tian, dan Cao Zi semuanya ahli dalam tahap awal tahap kemuliaan emas. Namun, di hadapan pria parubaya ini, mereka sama lemahnya dengan kertas. Hanya ada satu pikiran di benak Glan Lily, yaitu lari, lari jauh dari tempat ini. Namun, Glan Hawai masih terjebak dalam kekuatan Naga. Glan Lily tidak tega meninggalkan ayahnya, jadi dia berdiri di kejauhan dan ragu-ragu. Suara mendesing. Bayangan berdarah melintas dan Zua Wen diam-diam muncul di langit di atas tim keluarga Glan. Dia menatap anggota keluarga Glan yang ketakutan. Glan Lily mengertakkan gigi dan berdiri. Dia berkata kepada Zua Wen, Senior. Kami di sini bukan untuk menjadi musuh Anda. Jika kami tahu bahwa Anda berasal dari prefektur, kami tidak akan datang untuk mengganggu Anda. Aku harap kamu bisa bermurah hati dan mengampuni keluarga Glan kali ini. Glan Lily dengan tulus memohon padamu. Melihat Glan Lily yang telah merendahkan harga dirinya dan memohon ampun padanya, Zua Wen tiba-tiba merasa aneh. Saat itu, Glan Lily adalah orang yang sombong dan angkuh. Dia bahkan tidak menatap Zua Wen. Dia bahkan tidak menatap Zua Wen sama sekali. Namun, Glan Lily yang arogan kini berada di depannya, dengan hormat dan takut memohon belas kasihan. Tampaknya prinsip ketidakkekalan dunia cukup bisa diterapkan. Kamu bukan musuhku. Zua Wen bergumam. Dia menginjak kakinya dan berubah menjadi bayangan. Dia melewati Glan Lily dan menerkam praktisi seni bela diri kuno keluarga Glan di belakang Glan Lily. Ah ah ah. Ceritan memenuhi langit. Dalam sepuluh napas, praktisi seni bela diri kuno keluarga Glan pada dasarnya dibunuh oleh Zua Wen. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Glan Lily, yang berdiri dalam keadaan linglung. Berbalik perlahan, Glan Lily menatap kosong ke arah praktisi seni bela diri kuno keluarga Glan yang telah berubah menjadi mayat di belakangnya. Tubuh halusnya bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Praktisi seni bela diri kuno ini adalah elit keluarga Glan. Mereka adalah andalan keluarga Glan dan kekuatan utama kemakmuran keluarga Glan. Namun, mereka semua dibantai dalam sekejap. Kehilangan keluarga Glan-nya sungguh tak terbayangkan. Mengapa, orang-orang keluarga Glan kami tidak memprovokasi Anda? Mengapa kamu membunuh mereka? Glan Lily gemetar karena marah saat dia menatap Zuowen. Zuowen, sebaliknya, tersenyum. Wajahnya perlahan berubah dari seorang pria parubaya yang pucat menjadi seorang pria muda yang lembut dan tampan. Dia telah memulihkan penampilan aslinya. Sekarang kamu tahu alasannya. Zuowen berkata sambil menatap Glan Lily dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pemuda di depannya. Tiba-tiba, dia tercengang. Kesedihan dan kemarahan di mata indahnya tiba-tiba berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tidak hanya Glan Lily, bahkan Luo Xing, King Lian, dan Elefei Yitao di bawah pun tercengang. Anggota keluarga Zuowen yang terjebak di penjara Yuan Li juga tercengang. Zuowen, itu sebenarnya Zuowen, Elefei Yitao, King Lian, dan anggota keluarga Zuowen berteriak serempak. Suara mereka penuh kejutan. Awalnya, Zuowen tidak mati. Dia sebenarnya telah berubah menjadi pria parubaya yang tidak dikenalnya dan datang ke ibu kota prefektur untuk membantu mereka. Tidak ada yang lebih terkejut dari Glan Lily. Dia telah melihat dengan matanya sendiri ketika Zuowen dibawa pergi oleh Kaiser King dan hatinya telah digali oleh Su Lingtian. Cederanya fatal, tetapi Zuowen sekarang masih hidup dan sehat. Sungguh sulit dipercaya. Meskipun dia sangat terkejut, Glan Lily juga tahu bahwa Zuowen berdiri di depannya hidup-hidup. Bukan saja dia tidak mati, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Kultifasinya telah mencapai puncak alam Suansun. Selain itu, kekuatan tempur yang ditunjukkan Zuowen terlalu menakutkan. Bahkan Yang Mulia Emas, King Yi, Feng Tian, dan Chao Zi telah dibunuh olehnya. Adapun ayahnya, Gren Hao Hai, dia telah terjebak dalam aura naga dan tidak dapat melarikan diri. Tanpa disadari, pemuda di depannya telah berkembang dari seorang pejuang yang tidak mencolok hingga dia dapat dengan mudah membunuh Yang Mulia Emas. Dibandingkan dengan Zuowen di depannya, Glan Lily tiba-tiba menyadari bahwa Huang Fu Hudao, yang dia kagumi di masa lalu, tidak ada artinya jika dibandingkan dan biasa-biasa saja. Keduanya mungkin tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dengan rentangan tangan kanannya, energi berwarna darah berubah menjadi tali dan menjebak Glan Lily. Kemudian, Zuowen datang ke depan kekuatan naga di bawah. Dia menepuk keningnya dengan tangan kanannya dan memanggil kuali naga tertinggi. 81 sinar kekuatan naga terserap seluruhnya ke dalam kuali batu giyok. Segera setelah itu, sosok yang sangat menyedihkan terhuyung keluar dari kekuatan naga. Auranya menjadi lebih lemah. Orang ini adalah Glan Hao Hai, yang telah terjebak oleh kekuatan naga. Saat ini, rambut Glan Hao Hai berantakan dan auranya lemah. Mata hitam dan putih di kehampaan di belakangnya redup dan tak bernyawa. Tampaknya Glan Hao Hai sedang tidak bersenang-senang di kekuatan naga. Begitu dia dibebaskan, Glan Hao Hai mundur dengan hati-hati dan melihat kedua sosok di depannya. Bunga bakung. Dia segera menyadari Glan Lily, yang diikat oleh tali merah, dan matanya dipenuhi amarah. Namun, saat pandangannya tertuju pada pemuda di samping Glan Lily, dia tercengang. Penampilan pemuda itu terlalu familiar baginya. Dia bukanlah orang lain selain Zuowen, yang telah dia coba segala cara untuk membunuhnya. Kamu Zuowen. Kamu sebenarnya belum mati. Mata Glan Hao Hai membelalak saat dia berbicara dengan tidak percaya. Zuowen memandang Glan Hao Hai dengan acuh tak acuh. Dengan lambayan tangan kanannya, dia mengangkat penjara kekuatan Yuan yang telah menjebak anggota keluarga Zuo di sisinya. Kemudian, dia memukul permukaan penjara kekuatan Yuan dengan tangan kanannya, menyebabkan penjara kekuatan Yuan segera hancur. Anggota keluarga Zuo yang terjebak di penjara kekuatan Yuan juga keluar dan berkumpul di sekitar Zuowen. Pada saat ini, anggota keluarga Zuo memandang Zuowen dengan kekaguman dan rasa hormat. Generasi tua masih baik-baik saja, terutama generasi muda dari anggota keluarga Zuo. Mereka semua menatap punggung Zuowen dengan tatapan menyala-nyala. Ketika mereka berada di keluarga Zuo, generasi muda keluarga Zuo tumbuh dengan mendengarkan perbuatan Zuowen. Bahkan banyak generasi muda yang menganggap Zuowen sebagai cita-cita dan idola mereka. Sekarang setelah mereka melihat Zuowen muncul, bagaimana mungkin generasi muda yang memujanya tidak bersemangat? 838 Kakek, paman pertama, paman kedua, apakah kalian baik-baik saja? Zuowen melihat sekeliling ke arah anggota keluarga Zuo di belakangnya. Ekspresinya sedikit melembut saat dia bertanya pada Zuo Xiangding, Zuo Dingtian, dan Zuo Beitian. Zuo Xiangding, Zuo Dingtian, dan Zuo Beitian memandang Zuowen dengan rasa puas. Mereka telah menyaksikan bagaimana Zuowen membunuh para ahli dari Balai Naga Biru, keluarga Feng, dan keluarga Cao. Selain terkejut dengan kekuatan Zuowen, mereka juga merasa bersyukur. Zuowen berasal dari keluarga Zuo. Semakin kuat Zuowen, mereka akan semakin bangga sebagai anggota keluarga Zuo. Hal ini terutama berlaku untuk Zuo Tian, Zuo Mei, R, dan Zuo Xiang, R, yang merupakan generasi yang sama dengan Zuowen. Saat ini, mereka semua menatap Zuowen dengan mata menyala-nyala. Bukan hanya generasi muda, bahkan orang-orang dari generasi yang sama pun kagum dan kagum pada Zuowen. Ini karena bakat Zuowen terlalu menakutkan dan kekuatannya terlalu kuat. Oleh karena itu, tidak ada rasa iri di hati mereka, yang ada hanya rasa kagum dan kagum. Rasanya seperti berdiri di kaki gunung dan memandang ke gunung yang mengjulang tinggi. Anda akan merasakan keagungan gunung itu, dan hati Anda hanya akan dipenuhi rasa kagum. Kesenjangan antara Zuowen dan mereka terlalu besar. Bagi generasi muda keluarga Zuo, Zuowen seperti gunung yang tidak dapat dijangkau yang hanya bisa mereka panjat. Kami baik-baik saja, mata hijau itu pasti berencana untuk merebut Balai Naga Biru kita hidup-hidup, lalu menyerahkan kita, keturunan Ryuka, ke markas Balai Naga Biru untuk mendapatkan penghargaan atas hal itu. Zuo Xiangding menggelengkan kepalanya, dan tatapan tajam muncul di matanya. Zuowen mengangguk. Dia telah mengamati anggota keluarga Zuo dengan pikirannya, dan menemukan bahwa mereka tidak terluka sama sekali. Oleh karena itu, kekhawatiran di hatinya semakin memudar. Zuoowen, kamu tidak bisa melepaskan Grand Howe Hai. Tidak mungkin garis keturunan Ryukamu diketahui oleh Balai Naga Biru tanpa alasan. Kemungkinan besar Grand Howe Hai membocorkan rahasianya. Zuo Xiangding tiba-tiba berbisik kepada Zuowen. Kata-kata Zuo Xiangding tidak mengejutkan Zuoowen. Dia sudah curiga bahwa informannya adalah Grand Howe Hai. Namun, kata-kata Zuo Xiangding selanjutnya membuat pupil mata Zuoowen mengecil. Lagi pula, aku curiga hilangnya ayahmu 20 tahun yang lalu kemungkinan besar ada hubungannya dengan Grand Howe Hai. Karena ayahmu memperlakukan Grand Howe Hai sebagai saudara yang baik, dia tidak menyembunyikan jiwa naganya dari Grand Howe Hai. Zuo Xiangding tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap Grand Howe Hai di depannya dengan penuh kebencian. Meskipun Zuo Xiangding tidak menyelesaikan kata-katanya, siapapun dapat menebak bahwa Grand Howe Hai lah yang membocorkan rahasia hilangnya ayahnya saat itu. Ekspresi Zuoowen berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa Grand Howe Hai segera mencari laut kesadarannya ketika pertama kali datang ke keluarga Zuo. Grand Howe Hai mungkin ingin memeriksa apakah ada jiwa naga di laut kesadarannya seperti ayahnya. Untungnya, Xiaohei sedang tertidur lelap saat itu dan tidak ditemukan oleh Grand Howe Hai. Namun, keberadaan Su Lingtian akhirnya mengungkap fakta bahwa ia memiliki jiwa naga di tubuhnya. Lagi pula, di Baicuan Marquis Mansion, Xiaohei telah mewujudkan jiwa armornya terlebih dahulu, memungkinkan Su Lingtian melihat bahwa Zuo Wen memiliki jiwa naga. Oleh karena itu, terjadi serangkaian insiden di mana Balai Naga Biru datang untuk menangkap Zuo Wen. Terlebih lagi, kedatangan Kaisar King yang tiba-tiba mungkin ada hubungannya dengan Grand Howe Hai. Zuo Wen, apakah kamu tidak akan melepaskan lili? Grand Howe Hai menatap Zuo Wen dengan ekspresi jelek dari jarak lebih dari 10 meter. Dia telah terperangkap dalam aura naga dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ketika aura naga tiba-tiba menghilang, dia melihat Grand Lily dipenjara oleh Zuo Wen. Tentu saja dia kaget dan marah. Namun, setelah menenangkan diri, Grand Howe Hai juga memperhatikan bahwa para pemimpin dan prajurit Aula Naga Biru, keluarga Feng, dan keluarga Chao semuanya telah dimusnahkan. Bahkan Grand Howe Hai pun terkejut. Selain itu, aura 81 naga telah ditundukkan oleh Zuo Wen. Dia tahu bahwa pria parubaya yang menakutkan itu mungkin adalah Zuo Wen yang menyamar. Orang yang telah memusnahkan para ahli dari Aula Naga Biru, keluarga Feng, dan keluarga Chao adalah Zuo Wen. Kapan Zuo Wen menjadi begitu menakutkan? Juga, bukankah dia sudah mati? Grand Howe Hai sedikit bingung. Tidak peduli apakah itu Zuo Wen yang tiba-tiba muncul di depannya, atau para ahli dari Balai Naga Azure, keluarga Feng, dan keluarga Chao yang telah dihancurkan, atau putrinya, Grand Lily, yang telah dipenjara oleh Zuo Wen, semuanya membuatnya merasa sangat kesal. Kau ingin aku melepaskan Grand Lily? Apakah menurut Anda-Anda berhak melakukannya? Zuo Wen tiba-tiba mencibir. Tatapan Grand Howe Hai muram saat dia berkata, jika kamu tidak melepaskannya, bukankah kamu sedang mencari kematian? Cibiran di wajah Zuo Wen semakin dalam. Apakah Grand Howe Hai masih berpikir bahwa dia adalah junior yang tidak berdaya seperti sebelumnya? Bahwa dia akan membiarkan dia memfitnah dan menindasnya. Terserah kamu apakah aku ingin mati atau tidak? Setelah mengatakan itu, Zuo Wen menghentakkan kakinya dan berhenti berbicara omong kosong. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuat Grand Howe Hai berperilaku baik adalah dengan menekannya dengan kekerasan. Bajingan kecil, beraninya kamu menyerangku. Anda sedang mendekati kematian. Grand Howe Hai berteriak dengan marah. Meskipun dia menduga para ahli di Aula Naga Biru dibunuh oleh Zuo Wen, dia tetap tidak percaya itu benar. Dia dengan keras kepala percaya bahwa ada kemungkinan beberapa senior telah membantu Zuo Wen. Delapan trigram tai chi, enam arah dan delapan kehancuran. G. Howe Hai meraung marah. Mata hitam dan putih di kehampaan di belakangnya berputar dengan kecepatan tinggi sekali lagi. Gelombang kekuatan mengerikan mengalir deras, berniat menghancurkan Zuo Wen sampai mati. Istirahatlah untukku. Delapan tombak di tangan Zuo Wen meledak bersamaan, menampilkan aura tombak darah Asura pada saat yang bersamaan. Lautan darah yang mengerikan membelah kehampaan, membentuk pusaran berwarna merah darah yang menakutkan, dan langsung membombardir mata delapan trigram tai chi. Yang paling tidak mengherankan, mata delapan trigram tai chi runtuh seperti selembar kertas. G. Howe Hai mundur terus-menerus, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Zuo Wen sama sekali tidak terkejut. G. Howe Hai juga merupakan yang mulia emas awal. Jika dia bisa membunuh G. Yi, Feng Tian, dan Cao Zi, G. Howe Hai tentu saja bukan tandingannya. Saat G. Howe Hai mundur, Zuo Wen juga bergerak. Dia langsung tiba di hadapan G. Howe Hai dan menempelkan telapak tangan kanannya ke dada G. Howe Hai, menyegel semua titik akupuntur di tubuh G. Howe Hai dengan origin energy, menyebabkan G. Howe Hai sama sekali tidak dapat memanfaatkan origin energy sedikitpun. Kamu berani menyegel kultifasiku. Dengan budidayanya yang tersegel, G. Howe Hai merasa tidak berdaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Zuo Wen tidak bisa mengganggunya. Dia menendang dada G. Howe Hai dan mengangkatnya ke depan Zuo Siang Ding dan yang lainnya. Dia kemudian mengangkat kakinya dan menginjak G. Howe Hai. Dia bertanya dengan acu-ta'acu, apakah hilangnya ayahku ada hubungannya denganmu? Wajah G. Howe Hai memerah. Dia adalah patriar keluarga G. yang bermartabat. Diinjak oleh Zuo Wen, dia merasa terhina. Dia mendengus dingin dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Zuo Wen tertawa. Dengan jentikan tombak berwarna merah darah di tangannya, lengan kanan G. Howe Hai terpotong. Darah muncrat seperti air mancur. G. Howe Hai mengerang kesakitan tetapi tidak berteriak. Sebaliknya, dia menahan rasa sakit dan menatap Zuo Wen dengan dingin. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah hilangnya ayahku ada hubungannya denganmu? Zuo Wen terus bertanya. G. Howe Hai tutup mulut dan tidak berniat berbicara. Mata Zuo Wen menjadi sangat suram. Dia melambaikan tombak berwarna merah darah dan mengarahkan ujung tajamnya ke leher giyok putih salju G. Howe Hai. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu tidak ingin G. Howe Hai mati, jawablah aku dengan jujur. Benar saja, mata G. Howe Hai memerah. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini tidak ada hubungannya dengan Lily. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia, sayang sekali dia adalah putrimu dan telah mencoba membunuhku berkali-kali. Aku tidak akan bersikap lunak. Zuo Wen mengencangkan cengkeramannya pada tombak berwarna merah darah dan bekas darah muncul di leher G. Howe Hai. Tubuh halus G. Howe Hai bergetar. Dia tahu betul bahwa Zuo Wen adalah orang yang menepati janjinya. Jika G. Howe Hai benar-benar tidak menjawab, dia mungkin akan dilenyapkan tanpa ampun oleh Zuo Wen. Mata G. Howe Hai berkedip, tapi dia menghela nafas. Dia tampaknya telah berusia lebih dari 10 tahun. Dia berkata dengan acu-ta'acu, aku bisa memberitahumu apa yang terjadi saat itu, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu harus melepaskan aku dan Lily. Rubah tua, menurutmu apakah mungkin bagiku untuk melepaskanmu? Ceritakan padaku apa yang terjadi saat itu dan aku berjanji akan melepaskan G. Howe Hai. Adapun kamu, lupakan saja. Sudut mulut Zuo Wen dipenuhi dengan senyuman dingin. Pada saat itu, G. Howe Hai tidak sopan dan sering mempersulitnya. Terlebih lagi, G. Howe Hai bahkan telah memikirkan cara untuk membunuh Zuo Wen. Jadi, bagaimana dia bisa melepaskan G. Howe Hai? Mata G. Howe Hai berkedip. Dia tahu akan sulit bagi Zuo Wen untuk melepaskannya. Dia menghela nafas dan berkata, Oke, jika kamu bisa melepaskan Lily, maka aku akan memberitahumu apa yang terjadi saat itu. Namun, kamu harus membiarkan Lily meninggalkan prefektur terlebih dahulu. Aku akan memberitahu Anda. Setelah merenung sejenak, Zuo Wen berkata, Oke. Saat dia berbicara, Zuo Wen melepaskan belenggu pada G. Howe Hai. Begitu yang terakhir melepaskan diri, dia segera pergi ke sisi G. Howe Hai. Sudut matanya dipenuhi air mata dan tatapannya dipenuhi kengganan. Bunga bakung. Tinggalkan prefektur dan kembali ke keluarga G. Bakat Anda jauh lebih besar dari saya. Saya yakin Anda akan mampu membawa kejayaan bagi keluarga G. Pada titik ini, G. Howe Hai tiba-tiba menatap Zuo Wen dan melanjutkan, Selain itu, Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap keluarga G. Jika Anda tidak setuju, saya lebih baik mati daripada mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian, Zuo Wen mengerutkan kening. Dia memikirkannya sejenak sebelum mengangguk. Oke. Jika Anda dapat memberi tahu saya apa yang terjadi saat itu dan di mana ayah saya berada, saya tidak akan melakukan apapun pada keluarga G. G. Howe Hai tidak lagi memandang Zuo Wen. Sebaliknya, dia berbisik ke telinga G. Howe Hai untuk beberapa saat. Segera setelah itu, G. Howe Hai meninggalkan prefektur dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bagaimanapun, masih ada keluarga G. di kota kekaisaran yang harus dia kembalikan untuk mengambil alih. Dengan kebencian Zuo Wen terhadap G. Howe Hai, akan sangat sulit baginya untuk kembali hidup-hidup. G. Howe Hai baru sadar kembali setelah G. Howe Hai akhirnya menghilang dari pandangannya. Dia menatap Zuo Wen dengan acuh-ta'acuh dan bertanya, apa yang ingin kamu ketahui tentang tahun itu? Berbicara, apakah kamu menambah bahan bakar ke dalam api saat ayahku menghilang? Zuo Wen bertanya dengan acuh-ta'acuh. 839. Zuo Wen dan anggota keluarga Zuo lainnya menyipitkan mata ketika mendengar kata-kata G. Howe Hai. Mata mereka dipenuhi amarah. Keluarga Zuo sangat terkenal di keluarga Zuo. Dia bisa dianggap sebagai seorang jenius luar biasa yang dihormati oleh banyak anggota keluarga Zuo. Namun, hilangnya Zuo Xiaotian di ibu kota kerajaan 20 tahun yang lalu telah memberikan pukulan berat bagi keluarga Zuo. Zuo Xiaotian pernah memperlakukan G. Howe Hai sebagai saudaranya, tetapi G. Howe Hai telah mengkhianati Zuo Xiaotian. Bagaimana mungkin keluarga Zuo tidak marah? Bagaimanapun, Zuo Xiaotian adalah seorang jenius yang tiada taranya dalam satu abad. Hilangnya dia merupakan kerugian besar bagi keluarga Zuo. Itu benar-benar kamu. Berikan Howe Hai, Zuo Xiaotian memperlakukanmu dengan baik saat itu. Kenapa kamu melakukan ini? Zuo Xiangding gemetar karena marah. Matanya merah saat dia menatap G. Howe Hai. Zuo Wen juga menatap G. Howe Hai dengan dingin. Kibah Howe Hai ini benar-benar tercelah. Dia tidak hanya menjebak ayahnya, Zuo Wen, tetapi dia juga telah menyakiti putranya. Mata G. Howe Hai kabur seolah sedang mengingat sesuatu. Dia bergumam, saat itu, Zuo Xiaotian dan saya pergi ke ibu kota kerajaan bersama-sama. Kami ingin membuat tempat untuk diri kami sendiri di sana. Bakat Zuo Xiaotian lebih tinggi daripada bakatku. Tingkat pengolahannya meningkat pesat. Dia tumbuh semakin kuat sementara aku semakin tertinggal. Namun, Zuo Xiaotian benar-benar setia dan selalu menjagaku. Meskipun bakatku tidak begitu baik, tidak sehebat milik Xiaotian, setidaknya aku tidak ketinggalan terlalu jauh. Meskipun saya berkultifasi dengan rajin, jarak antara Xiaotian dan kultifasi saya semakin besar. Lambat laun, saya tidak bisa mengimbangi kecepatan Xiaotian. Selain itu, Xiaotian disukai oleh Kaisar Biru Langit dan diberi gelar Markis Naga Langit. Dengan sumber daya keluarga kerajaan, dia dengan cepat menerobos ke tahap Soverein keempat dan membangunkan Jiwa Naga. Tentu saja, Jiwa Naga adalah rahasia Xiaotian, jadi dia tidak memberitahu siapapun setelah membangunkannya. Bahkan aku tidak mengetahuinya. Pada saat itu, saya hanya berada di tahap Kaisar tertinggi. Meskipun hubunganku dengan Xiaotian baik, masih ada kesenjangan di antara kami karena kesenjangan yang sangat besar. Sejak saat itu, saya mulai merasa cemburu pada Xiaotian, dan kecemburuan di hati saya semakin kuat. Seperti yang Anda tahu, saya kemudian menjadi kepala keluarga Grand Family. Agar keluarga tumbuh lebih kuat, saya memindahkan keluarga tersebut ke Provinsi Ibu Kota Kekaisaran. Meskipun ada kesenjangan antara Xiaotian dan saya karena perbedaan dalam kultifasi kami, dia tetap membantu kami, keluarga Grand, untuk pindah ke Imperial Capital County. Setelah keluarga Grand kami membuat pengaturan, saya bertanya pada Xiaotian apakah dia ingin memindahkan keluarga Zuo-nya. Bagaimanapun, status dan kekuatan Xiaotian sangat tinggi. Namun, dia tidak terlalu antusias dengan migrasi keluarganya. Sebaliknya, dia agak tertutup tentang hal itu. Terlebih lagi, ketika dia pertama kali memasuki Ibu Kota Kekaisaran bersamaku, dia tidak menggunakan nama keluarga Zuo. Sebaliknya, dia berubah itu ke Long Xiaotians, sejak itu, keluarga-keluarga Xiaotian. Nama keluarga-keluarga-keluarga Zuo Xiaotian nama keluarga itu. Kemudian, saya pergi ke kediaman Xiaotian sebagai tamu. Tanpa sengaja, saya melihat jiwa naga Xiaotian di ruang latihannya. Saat itulah keraguan saya terpecahkan. Tidak heran Xiaotian begitu tertutup tentang keluarga Zuo. Dia dan keluarga Zuo adalah keturunan Ryuka. Itulah mengapa dia tidak ingin memindahkan keluarganya. Lagi pula, status keluarga Ryuka, keluarga Zuo tidak baik di wilayah timur. Jika Balai Naga Biru mengetahuinya, mereka pasti akan memasukkanmu ke dalam daftar buronan. Daftar. Saat itu, Xiaotian yang berada di ruang pelatihan juga menemukanku. Meski ekspresinya tidak terlalu bagus, dia tidak terlalu khawatir saat melihat bahwa itu adalah aku. Setelah menjelaskan secara singkat soal dia memiliki naga jiwa, dia menyuruhku untuk tidak membicarakan masalah ini. Zuo Siang Ding menjawab dengan dingin, Jadi, karena kecemburuanmu, kamu memberitahu Balai Naga Biru tentang hal ini. Dren Hao Hai menganggup dan tidak menyangkalnya. Ya, aku sudah memberitahu Blue Dragon Hall tentang hal ini. Pada saat itu, ketua Balai Naga Biru adalah Aoki saat ini. Saat itu, Balai Naga Biru juga mengerahkan banyak orang dan mendatangkan banyak ahli untuk menangkap Xiaotian. Pertempuran itu sangat tragis. Budidaya Xiaotian sudah berada pada tahap awal alam yang mulia emas pada saat itu, dan jiwa naga di tubuhnya berada di kelas tujuh. Itu dianggap sebagai jiwa naga tingkat sangat tinggi di Azure Dragon Hall. Manifestasi jiwa naga Xiaotian tidak lebih lemah dari Aoki. Pada saat itu, Balai Naga Biru menderita banyak korban. Bahkan Aoki tidak dapat berbuat apapun terhadap Xiaotian. Pada hari itulah nama Xiaotian mengguncang seluruh ibu kota ke Kaisaran. Kemudian, Kaisar King tiba-tiba menyerang dan menekan Xiaotian. Meskipun Zuo Xiaotian sangat kuat, dia masih belum bisa menandingi Kaisar King yang berada di alam Kaisar. Setelah berjuang beberapa saat, Kaisar King akhirnya menangkapnya. Pada titik ini, Gren Hauhai tiba-tiba tertawa dan berkata, mungkin kalian belum tahu. Identitas asli Kaisar King adalah tetua pelataran luar dari Aula Utama Aula Azure Dragon. Biasanya, bahkan Kingmu pun bersikap sopan padanya. Tidak banyak orang di Kekaisaran Mistik Azure yang mengetahui rahasia ini. Zuo Wen dan yang lainnya terharu saat mendengar ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa Kekaisaran Mistik Azure, Kaisar Azure, sebenarnya adalah tetua pelataran luar dari Aula Utama Azure Dragon. Mata Zuo Wen berkedip. Faktanya, ketika Kaisar King ingin melepaskan jiwa naganya, dia curiga Kaisar King mungkin ada hubungannya dengan hilangnya Zuo Xiaotian. Sekarang, tampaknya hal itu benar. Apakah ayahku masih hidup atau sudah mati sekarang? Zuo Wen bertanya lagi, terlihat sedikit gugup. Anggota keluarga Zuo juga menatap Gren Hauhai. Mereka juga ingin mengetahui keberadaan Zuo Xiaotian. Mata Gren Hauhai berkedip dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, di mana Zuo Xiaotian. Sebenarnya aku juga tidak tahu. Setelah Kaisar King menangkap Zuo Xiaotian, dia tidak banyak bicara dan menghilang begitu saja dari ibu kota kerajaan. Adapun kemana dia pergi, saya juga tidak tahu. Mendengar itu, anggota keluarga Zuo kecewa. Zuo Wen mengerutkan kening dan terus bertanya, Saat itu, kakek saya berkata bahwa sebelum ayah saya hilang, dia membawa saya kembali ke keluarga. Tahukah Anda siapa ibu saya? Zuo Wen menatap Gren Hauhai dengan cermat. Alam bawah sadarnya bergejolak. Meskipun orang yang menempati tubuh ini bukan lagi Zuo Wen di masa lalu, alam bawah sadar tubuh ini masih memiliki keinginan yang sangat kuat terhadap ayah dan ibunya. Emosi yang kuat ini selalu mempengaruhi Zuo Wen. Hal itu membuat Zuo Wen sangat ingin mengetahui kebenaran tentang orang tuanya. Bagaimanapun, garis keturunan yang mengalir melalui tubuhnya berasal dari orang tua dari tubuh ini. Emosi garis keturunan sangat merangsang jiwanya. Zuo Siang Ding dan yang lainnya juga memusatkan pandangan mereka pada Gren Hauhai. Mereka juga tidak mengetahui keberadaan dan identitas ibu Zuo Wen. Saat ini, mereka juga sangat penasaran. Namun, ekspresi Gren Hauhai tiba-tiba berubah. Matanya berkedip dan dia berkata dengan suara rendah, identitas ibumu sangat misterius. Aku juga tidak tahu asal-usulnya. Jika kamu ingin tahu, kamu hanya bisa bertanya pada Zuo Sioutian. Mendengar ini, mata Zuo Wen berkilat kecewa. Segera setelah itu, ketenangannya pulih. Dengan lambayan tangan kanannya, dia segera melepaskan belenggu di Gren Hauhai dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu adalah kepala keluarga besar. Aku akan memberimu kematian yang mulia. Bunuh dirimu sendiri. Murid Gren Hauhai menyusut. Zuo Wen sebenarnya ingin dia bunuh diri. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan Zuo Wen, dia mengungkapkan senyuman pahit. Haha, mungkin ini adalah pembalasan. 20 tahun yang lalu, saya membunuh saudara terbaik saya Zuo Sioutian karena cemburu. 20 tahun kemudian, saya membunuh putra Zuo Sioutian karena kontrak pernikahan. Saya menuai apa yang saya tabur. Zuo Wen, saya harap Anda dapat mengingat janji Anda. Melirik Zuo Wen dalam-dalam untuk terakhir kalinya, Gren Hauhai mengangkat kedua tangannya dan membantingnya ke dahinya. Tubuhnya tiba-tiba menegang, dan segera setelah itu, dia dengan lembut jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Zuo Wen tanpa ekspresi saat dia melihat Gren Hauhai yang bunuh diri. Saat itu, ketika Gren Hauhai mencoba segala cara untuk membunuh Zuo Wen, dia seharusnya tahu bahwa hari ini akan tiba. Zuo Siang Ding dan yang lainnya juga memandangi Gren Hauhai yang sudah mati sambil menghela nafas. Zuo Wen, itu benar-benar kamu. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Elefei Tao, Luo Xing, dan King Lian juga datang dari dekat. Ketika mereka bertiga melihat Zuo Wen di depan keluarga Zuo, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Zuo Wen menganggup dan menunjukkan senyuman. Elefei Tao, Luo Xing, dan King Lian benar-benar memperlakukan Zuo Wen dengan tulus. Zuo Wen telah melihat tindakan mereka saat itu. Sekarang, apa yang akan kamu dan keluarga Zuo lakukan? Balai Naga Biru sudah mengetahui identitas garis keturunan Ryu kamu. Selain itu, kamu membunuh King Yan dan yang lainnya hari ini. Saya khawatir Aoki akan marah besar. Dia mungkin akan memberitahu Blue Dragon Hall. Elefei Tao tiba-tiba berkata dengan cemas. Zuo Wen menganggup. Elefei Tao benar. Ketika berita di sini menyebar ke ibu kota provinsi, Kaisar King, Aoki, dan petinggi lainnya mungkin akan menimbulkan keributan. Zuo Wen mengembangkan teknik 100 transformasi, jadi dia tidak takut diinginkan oleh Balai Naga Biru dan Kaisar King. Dia terutama mengkhawatirkan keluarga Zuo, Elefei Tao, dan yang lainnya. Ketika saatnya tiba, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari Aula Blue Dragon. Saya punya tempat yang saya jamin sangat rahasia. Namun, begitu Anda masuk, saya khawatir Anda tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Jadi, apakah Anda bersedia mengikuti saya ke tempat itu? Setelah ragu-ragu sejenak, Zuo Wen melihat sekeliling ke arah Elefei Tao dan keluarga Zuo dan bertanya dengan hati-hati. Zuo Wen, keluarga Zuo kami akan mendengarkan Anda. Zuo Siang Ding berkata sambil tersenyum. Orang-orang di belakangnya tentu saja tidak keberatan. Elefei Tao, Luo Xing, dan King Lian saling memandang dan mengangguk. Mereka berkata, kami juga akan mendengarkanmu. Mendengar ini, Zuo Wen sangat tersentuh. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak ketika orang-orang ini begitu mempercayainya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia mengeluarkan tablet giok putih dari cincin rohnya. Kata, Chang tertulis di tablet batu giok. Itu adalah token Chang Dragon yang dia peroleh dari Chang Dragon Hall. Ada formasi mini universe yang tersembunyi di Chang Dragon Token. Zuo Wen, yang berada di dunia luar, dapat menggunakan token itu untuk memindahkan dirinya kembali ke Ola Naga Chang. 840. Zuo Wen membentuk segel dengan kedua tangannya, dan energi asal yang melonjak-melonjak ke dalam token Naga Azure. Segera, cahaya putih muncul dari token, dan formasi alam semesta kecil di dalamnya diaktifkan sepenuhnya oleh Zuo Wen. Cahaya putih menjadi lebih intens, dan pada akhirnya, menyelimuti Zuo Wen, anggota keluarga Zuo di sekitarnya, Elefei Tao, dan yang lainnya. Lalu, semua orang menghilang tanpa jejak di cahaya putih. Ini adalah Ola kosong, tanah dipenuhi awan dan kabut yang kuat, dan bagian atas Ola adalah kubah berbentuk oval yang dipenuhi bintang. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka mungkin mengira itu adalah langit berbintang yang sebenarnya. Ini adalah bagian dalam Ola Azure Dragon. Setelah Zuo Wen lulus ujian langit dan bumi pertama, dia memiliki kualifikasi untuk memasuki Ola dengan Azure Dragon token. Pada saat ini, Elefei Tao, Luo Xing, Qinglian, dan anggota keluarga Zuo semuanya melihat sekeliling Ola dengan kebingungan. Mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Di mana tempat ini, energi asal di dalamnya sangat padat. Selain itu, saya juga dapat merasakan bahwa di dalam energi asal yang padat, terdapat energi yang sangat aneh dan kuat yang memberi nutrisi pada meridian saya. Mata Elefei Tao menunjukkan ekspresi aneh. Setelah merasakan energi asal yang melonjak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ekspresi wajah yang lain mirip dengan Elefei Tao. Kemudian, pandangan mereka semua tertuju pada Zuo Wen. Orang yang membawa mereka ke sini adalah Zuo Wen, dan mereka tahu bahwa Zuo Wen pasti mengetahui alasannya. Melihat tatapan orang banyak, Zuo Wen tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia menjelaskan secara singkat soal pembuluh darah naga. Pada saat yang sama, dia juga memberikan pengenalan singkat tentang Azure Dragon Hall. Seperti yang dijelaskan Zuo Wen, Zuo Xiangding, Elefei Tao, dan yang lainnya menjadi semakin terkejut. Mereka akhirnya tahu mengapa Zuo Wen maju begitu cepat. Ternyata pembuluh darah naga adalah berkah tersembunyi. Kamu mengatakan bahwa master dari Azure Dragon Hall adalah seorang saint. Dan Ola Azure Dragon sendiri adalah harta karun roh kudus. Zuo Xiangding masih tidak percaya dan mau tidak mau bertanya. Zuo Wen menganggup dan berkata, penguasa Ola Azure Dragon, Taoise Azure Dragon, memang seorang suci, dan sangat menakutkan. Meskipun saya memiliki token Azure Dragon, saya hanya memiliki tiga kesempatan untuk masuk dan keluar dari Azure Dragon Hall. Sekarang saya telah menggunakan satu, hanya ada dua peluang tersisa. Ola Azure Dragon berisi sumber Azure Dragon Dragon, dan energi asal jauh lebih padat daripada dunia luar. Ini sangat bermanfaat untuk budidaya. Lagipula, Istana Naga Azure ini juga sangat rahasia. Kalian juga sangat aman di sini. Pada saat itu, Ola Azure Dragon, Ola Azure Dragon, Ola Azure Dragon, pada saat itu, Ola Azure Dragon. Di Ola Azure Dragon, Ola Ola Zuawan, Ola Ola Zuawan, 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 Ola Zuawan, Zuo Zuawan. Kalian semua tinggal di Istana Naga Azure dulu. Aku masih harus melakukan perjalanan ke dunia luar. Tentang Zuing Liu, tentang Ye, Kaisar, dan Kaisar. Juga, saya harus mencari tahu keberadaan ayah saya. Zuawan melanjutkan. Zuo Xiangding berjalan ke arah Zuowen, menepuk pundaknya, dan berkata, Ibu kota kekaisaran sedang dalam kekacauan sekarang. Zuowen, hati-hati. Zuawan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Kakek, saya memiliki seni suci 100 transformasi dan dapat mengubah penampilan dan aura saya. Sekalipun Balai Naga Biru dan Kaisar King ingin menangkapku, aku tidak takut. Setelah mengatakan itu, Zuawan menganggup kepada Elefe Yitau, Luo Xing, dan King Lian. Kemudian, dia mengeluarkan Azure Dragon token dan berubah menjadi cahaya putih, menghilang dari Aula. Melihat sosok Zuawan yang menghilang, semua orang di Aula memiliki sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Zuawan saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya, kekuatan Aula Naga Biru dan Kaisar King terlalu besar. Sulit bagi Zuawan untuk melakukan apapun sendirian. Jika itu adalah pertarungan langsung, Zuawan tidak akan menandingi yang pertama. Semuanya, ayo berkultifasi di Azure Dragon Hall dulu. Kami terlalu lemah. Jika kita dapat meningkatkan kekuatan kita, itu akan membantu Zuawan di masa depan. Zuo Siang Ding tiba-tiba berbicara, dan semua orang mengangguk setuju. Meski hati mereka masih khawatir, itu lebih merupakan keinginan untuk menjadi lebih kuat. Alasan mengapa mereka diintimidasi oleh orang lain adalah karena mereka terlalu lemah. Jika mereka kuat, Balai Naga Biru tidak akan berani menyentuh mereka. Pada akhirnya, itu karena mereka terlalu lemah. Vitalitas di Azure Dragon Hall sangat kaya. Karena asal usul Azure Dragon, lebih mudah bagi mereka untuk berkultifasi di sini daripada di dunia luar. Di luar ibu kota kekaisaran, seorang pria parubaya dengan kulit pucat berdiri diam di atas batu. Dia memandang ibu kota kekaisaran di depannya dengan tatapan tajam. Kaisar King dan Balai Naga Biru terlalu kuat. Mustahil bagiku untuk masuk ke penjara bawah tanah ibu kota kekaisaran sendirian. Sepertinya saya perlu menemui Penatua Si Yuan. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Dia tidak terburu-buru menuju ibu kota kekaisaran. Sebaliknya, ia terbang ke arah yang berlawanan. Arah yang dia tuju adalah Kota Bayang, tempat Arcane Guild berada. Kota Bayang masih sama seperti dulu. Itu penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Para arcanis berjubah terus-menerus keluar masuk Kota Bayang. Mata Zuawan berkedip. Dia mengenakan jubah arcanis dan memasuki Kota Bayang secara alami. Zuawan berjalan di sepanjang jalan yang ramai menuju Arcane Guild di depan. Dia segera tiba di depan gedung mirip menara. Gedung ini adalah markas besar Arcane Guild. Berhenti di situ. Hanya arcanis kelas 4 yang memenuhi syarat untuk memasuki markas besar Guild Arcane. Anda hanyalah seorang arcanis kelas 3. Jangan ikut bersenang-senang. Seorang pemuda malas berdiri di pintu masuk markas. Pemuda ini juga seorang arcanis kelas 3. Dia melihat jubah arcanis Zuawan hanya memiliki simbol kelas 3 yang tergambar di atasnya. Ada sentuhan jijik di matanya dan dia langsung menolak Zuawan di depan pintu. Penampilan Zuawan saat ini adalah seorang pria parubaya yang sakit-sakitan, tetapi dia hanyalah seorang arcanis kelas 3. Pemuda ini secara alami memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Sikapnya malah sedikit arogan. Zuawan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka markas besar Arcane Guild memiliki persyaratan seperti itu. Ketika dia pertama kali masuk, dia dipimpin oleh Penatua Si Yuan. Pada saat itu, dia secara alami tidak terhalang, jadi dia tidak tahu tentang aturan ini. Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Penatua Si Yuan. Tolong beritahu dia. Meski sikap pemuda di depannya membuat Zuawan tidak senang, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan pemuda itu masuk dan memberitahukannya. Selama Penatua Si Yuan keluar, semuanya akan baik-baik saja. Hem, Anda sedang mencari Penatua Si Yuan. Pemuda itu menatap dan memandang Zuawan dari atas ke bawah. Namun, dia mencibir dan berkata, Kamu pikir kamu ini siapa? Penatua Si Yuan adalah pendiri Arcane Guild kami. Dia mempunyai status yang tinggi. Bagaimana anak kecil sepertimu bisa bertemu dengannya? Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan acu-ta-acu, Anda hanya perlu memberitahu Penatua Si Yuan. Kemudian, Anda akan tahu apakah saya memenuhi syarat untuk bertemu dengannya atau tidak. Mata pemuda itu menjadi semakin menghina. Dia memutuskan bahwa pria parubaya di depannya mungkin ada di sini untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, nadanya menjadi tidak bersahabat. Enyah, Penatua Si Yuan bukanlah seseorang yang bisa Anda temui. Hem, wajah Zuawan sedikit tidak menyenangkan. Pemuda yang menjaga pintu ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia bahkan tidak membiarkan dia memberitahukannya. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu para tetua lainnya? Suara Zuawan menjadi sedikit dingin. Senyuman mengejek pemuda itu menjadi semakin intens. Dia berkata, Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu bisa bertemu dengan tetua lainnya? Tersesat sesegera mungkin. Baiklah, baiklah. Zuawan, sebaliknya, sangat marah hingga dia mulai tertawa. Energi kesadaran dalam jumlah yang menakutkan melonjak, dan senyuman di wajah pemuda itu membeku. Matanya melebar karena terkejut. Bukankah pria parubaya ini adalah arcana master peringkat tiga? Mengapa kekuatan pikirannya begitu menakutkan? Enyah, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Penatua Si Yuan. Zuawan berteriak dengan dingin. Kekuatan mentalnya melonjak keluar dari tubuhnya, memaksa pemuda tersebut tersandung ke belakang. Pemuda itu terjatuh di aula persekutuan. Sementara itu, Zuawan sudah masuk ke aula persekutuan. Adegan pemuda yang tiba-tiba duduk di tanah dan seorang pria parubaya aneh yang menerobos masuk ke aula secara alami dilihat oleh para arcani selain di guild. Banyak dari mereka bahkan menunjukkan sedikit ejekan ketika melihat keadaan menyedihkan pemuda itu. Pemuda ini adalah murid kehormatan tetua ke-9, dan dia juga cukup berbakat. Dia mengandalkan nama tetua ke-9 untuk berdiri di dalam guild hanya sebagai arcana master peringkat tiga, menyebabkan beberapa arcana master membencinya. Karena tetua ke-9, banyak arcani kelas 4 yang tidak memiliki latar belakang di guild harus melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan pemuda ini. Mereka biasanya sangat sedih. Sekarang setelah mereka melihat pemuda itu dipermalukan, banyak arcani di aula yang diam-diam merasa senang. Namun, ketika para arcani ini melihat bahwa orang yang menerobos masuk hanyalah seorang arcani kelas 3, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Tampaknya pria parubaya yang menerobos masuk ke dalam guild ini benar-benar tidak mengetahui aturannya sama sekali. Mereka takut dia akan menderita kerugian besar. Beraninya kamu menerobos masuk ke dalam guild. Teman-teman, turunkan orang ini dan tunggu sampai yang lebih tua menanganinya. Melihat tatapan mengejek dari sekelilingnya, pemuda itu menjadi marah karena malu. Wajahnya berubah menjadi hijau dan putih saat dia berteriak di aula. Suosh, suosh, suosh. Sekelompok arcanis berjubah perak masuk ke aula dan mengepung Zwawen. Pria parubaya yang memimpin memandang pemuda itu dengan acuh-ta'acuh dan langsung bertanya, apa yang terjadi? Pria muda itu buru-buru mendatangi pria parubaya berjubah perak dan menunjuk ke arah Zwawen. Ketua Sing, orang ini menerobos masuk ke dalam guild dan melukaiku tanpa izin. Dia mengabaikan aturan guild arcana dan mengamuk. Pria parubaya itu menganggup dan menatap Zwawen. Kamu menerobos masuk ke dalam guild, apalagi yang ingin kamu katakan. Jika kamu menyerah sekarang, aku bisa bersikap lunak terhadapmu. Kamu belum menanyakan alasan spesifiknya kepadaku, dan kamu sudah percaya dengan cerita sepihak orang ini. Zwawen tiba-tiba berkata, agak geli. Dari percakapan antara pemuda dan pria parubaya berjubah perak, keduanya mungkin cukup akrab satu sama lain. Pria berjubah perak ini jelas sedang membantu pemuda ini. Kamu masih berani membalasnya. Orang pemberontak sepertimu, kehidupan sebagai tahanan lebih cocok untukmu. Teman-teman, jatuhkan orang ini secara langsung. Pria parubaya berjubah perak memiliki tatapan menyeramkan di matanya. Dengan lambayan tangan kanannya, penjaga berjubah perak di belakangnya segera meledak dengan kekuatan pikiran yang menakutkan dan bergegas menuju Zwawen, ingin menangkap Zwawen sepenuhnya. Kurang pengetahuan.